Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali mari kita coba review drama terbaru Yang berjudul Night Flower Kira-kira seru gak ya? Ini reviewnya by Mimin Nah, drama ini bercerita tentang seorang pendekar perempuan Yang selalu membantu orang-orang lemah dan juga tidak berdaya Dan kebetulan pada malam itu tidak sengaja dia juga bertemu Dengan seorang perwira kerajaan yang bernama Park Suho Karena si mbak pendekar itu lagi dikejar-kejar sama orang Terpaksalah mereka melindungi diri Orang-orang yang mengejarnya tidak peduli siapapun yang disana Mereka langsung serang semuanya Nah, kebetulan si mbak pendekar itu kan memiliki jam malam Udah kayak Cinderella ya kan Jadi lonceng udah berbunyi dan itu harus kembali sesegera mungkin Dan akhirnya Suho menyadari bahwa pendekar itu bukanlah cowok Tapi cewek dan dia pun bakal mencari tahu siapakah pendekar itu Nah, pendekar ini bernama Choi Yeehwa Nah, karena loncengnya berbunyi dia harus buru-buru kembali ke rumahnya dia sebelum Ibu mertuanya menciduk dia Dan untung aja kali ini dia masih aman By the way, Choi Yeehwa ini adalah seorang zanda Tapi bukan sembarang zanda Dan suaminya itu sudah meninggoy lebih dari 10 tahun By the way, dia juga memiliki seorang pelayan yang bernama Yunsun Dan mereka itu cukup dekat Nah, Park Suho ini kan seorang perwira kerajaan Dan ini adalah atasan aja yang bernama Huang Cidal Walaupun atasannya si Huang Cidal ini sering banget marah-marah Dan juga tentramen banget Tapi dia itu sebenarnya baik sama Park Suho Apalagi Suho itu jarang banget mendengarkan kata-katanya dia Sehingga dia kadang-kadang yang harus kupusing menghadapi Suho Selain itu, Park Suho juga memiliki seorang teman Sekaligus orang kepercayaannya dia yang bernama Pichan Dan mereka kebetulan sama-sama bekerja di kantor kerajaan Kemudian ini adalah raja dari Joseon yaitu Yi So Dan juga abang tirinya Park Suho yang bernama Park Yunhak Park Yunhak ini adalah orang yang dekat banget sama raja Karena mereka itu kan sudah cukup lama berteman ataupun bersahabat Jadi mereka berdua itu sering banget bertemu Sekaligus memainkan permainan Nah, karena raja sering banget nyantai-nyantai Membuat penasehat bagian kiri yang bernama Sok Jisung Yang merupakan mertua laki-lakinya Choyohwa itu Kadang menasehati raja untuk jangan terlalu bersantai Karena urusan kerajaan pastinya sangat-sangat banyak gitu loh Jadi sang raja juga bilang Oke, maste, oke Terus ini adalah adik iparnya Yohwa Yang sebenarnya itu gak terlalu suka sama dia Karena dia tidak merestui hubungan Yohwa dengan abangnya dia Dan kadang-kadang kata-katanya cukup menyakiti hatinya Yohwa Tapi yaudahlah Terus anak ini bernama Kotnim Adalah seorang anak yang sering banget diselamatkan sama Yohwa Karena ayahnya itu sangat-sangat tidak berakhlak Nah, setiap diselamatkan sama Yohwa Anak itu selalu memberikan hadiah sama Yohwa Yap, sebegitulah Zanda Bukan sebarang Zanda ini Yang selalu menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan bantuannya Terus ini adalah Piljik Dia adalah seorang preman dan juga sekaligus penjual beberapa barang-barang antik gitu Dan karakternya disini adalah orang yang cukup jahat tapi punya pengaruh Dan bahkan rasa takutnya kepada orang-orang Bangsawan itu gak terlalu tinggi karena dia punya koneksi yang kuat Kemudian si Mbak ini bernama Jang So Won Dia seorang pedagang ataupun sodagar Yang di tempatnya itu setiap bulannya ada acara pertemuan dari istri-istri para bangsawan Kebetulan mertuanya Yohwa akan menghadiri pertemuan dengan istri-istri para bangsawan Dan dia mengajak Yohwa pada hari itu Nah, dia itu kayak seneng banget karena udah lama banget Dia gak keluar di siang hari Biasanya kan dia itu keluarnya malam-malam Apalagi ya kayak nyamar gitu loh Nah, setelah itu dia langsung berangkat Bersama dengan mertuanya Dan ketika mereka melewati pasar Kebetulan pada saat itu Pak Suhwa ada di sana Dan dia pun tertarik dengan jualan yang dijual sama Kotnim Jadi dia membeli itu Nah, dan juga ketika Yohwa melihat si Kotnim itu lagi jualan dan juga bekerja Dan gak disakitin ayahnya lagi Dia itu cukup seneng gitu Terus Suho ternyata mendatangin rumah si sodagar Ataupun si pedagang Nah, dia pengen mencari sesuatu Tapi si sodagar bilang bahwa mereka lagi tutup Karena ada pertemuan dari istri-istri para bangsawan Nah, pada saat itulah pertemuan tidak sengaja Antara Pak Suho dan juga Cho Yohwa yang kedua kalinya Cuma disini Suho tuh belum sadar Kalau misalkan perempuan pendekar yang ditemuin pada malam kemarin itu adalah Cho Yohwa Dan untuk kali ini dia tuh belum terlalu curiga Tapi dia cuma heran aja kok si Yohwa ini memakai pakaian yang seperti itu Ya kan? Nah, karena Yohwa itu pertama kali datang ke pertemuan itu Jadi dia memperkenalkan dirinya Dan dia pun disambut dengan baik oleh orang-orang di sana Tapi ternyata ada si ibu ini yang cukup julid ya Dan dia itu sering banget beradu pendapat dengan mertuanya Cho Yohwa Dia langsung komen bahwa seharusnya baju seorang bangsawan itu kan gak boleh kotor Apalagi zanda gitu kan Jadi dia komen bajunya Cho Yohwa itu kotor Jadi membuat ibu mertuanya langsung marah-marah dan juga saling sindirlah mereka berdua Gak lama setelah itu istri dari menteri keuangan datang dan disuruh bergabung sama mereka Dan gak lama juga setelah itu ketua pertemuan itu bilang bahwa Yohwa ini kan terkenal bisa menggambar angrek Nah si ibu-ibu julid tadi langsung bilang dong Yaudah cobalah tunjukin bakatnya gitu kan Nah Yohwa dikode sama mertuanya udah tunjukin bakat loh Karena mertuanya tau bahwa Yohwa ini bisa menggambar Pada sebenarnya yang gambar itu bukan Yohwa tapi pelayannya dia yang bisa gambar gitu loh Langsung panik lah Yohwa ya kan Tapi udahlah ya dibandingkan kayak mana-kaya mana tetap dicoba sama dia Tapi ternyata hasilnya benar-benar diluar nalar dan itu mempermalukan mertuanya Nah si ibu julid tadi seneng lah ya kan Terus si saudagar itu langsung ngebantu Yohwa dan dia pura-pura menumpahkan tinta ke kertasnya Yohwa Setelah itu bubarlah pertemuannya dan si ibu saudagar pun meminta maaf kepada Yohwa dan juga ibu mertuanya Hah dan dia pun sebenarnya kasian banget sama Yohwa Makanya dia ngebantu Yohwa agar ya gak terlalu malu-malu banget lah gitu Karena hal itu Yohwa dan juga pelayannya kena hukum dan adik iparnya itu kayak kompor banget tuh mulutnya ya kan Nah tapi setelah itu Yohwa meminta maaf kepada ibu mertuanya dengan tulus Nah setelah itu ibu mertuanya keluar dan akhirnya memaafkan Yohwa dan juga pelayannya Nah setelah itulah mereka berdua akhirnya bisa angkat kaki dari sana Hah untung aja ya kali ini masih dimaafkan sama ibu mertuanya Dan kalian tau ternyata si ibu saudagar itu si sowon kenal dong sama Yohwa Karena pada malam itu Yohwa mendatangin si ibu ini dan ternyata mereka berdua sudah cukup lama kenal Bahkan si ibu ini juga tau bahwa Yohwa itu sedang mencari-cari dimana keberadaan dari abangnya dia Yang tak kunjung datang hingga saat ini Sebenarnya si ibu saudagar nyuruh dia itu untuk kayak pindah aja atau membuka lembaran baru Cuma Yohwa gak mau karena dia yakin banget bahwa abangnya bakal mendatangi dia dan abangnya masih hidup Kesokan harinya Park Yun Hak abang tirinya Suho itu mampir ke toko buku ini Karena dia mau mengambil buku yang ternyata di buku itu kayak ada pesan gitu Nah ketika dia mau pergi ya kan tidak sengaja dia bertabrakan dengan pelayannya Yohwa yaitu Yun Su Apakah nanti bakal ada love line diantara mereka berdua ya Kalau misalkan ada kayaknya lumayan seru juga ya kan Terus ketika pelayan Yun Su itu keluar dari situ Dia mendapatkan informasi bahwa kotnam itu dijual sama ayah kandungnya dong Ke tempatnya si Piljik Nah langsunglah dilaporkan sama dia kepada Yohwa Yohwa pun langsung kaget dong menengahkan informasi itu ya kan Dan kebetulan pada malam itu di tempatnya si Piljik Itu Suho tidak sengaja bertemu sama abangnya dia Nah disini abangnya kayak bersikap dingin gitu sama Suho Tapi sebenarnya abangnya itu baik sama dia Cuma abangnya gak mau aja Kalau misalkan Suho itu ya sering-sering kesana mungkin ada sesuatu hal Yang membuat abangnya khawatir Karena dulunya dia menemukan Suho itu dengan kondisi yang seperti ini Lalu dia ngebawa ke rumahnya untuk segera mendapatkan pengobatan Dan untung aja setelah itu Suho itu selamat dan dirawat oleh keluarganya Park Yunhak Nah ketika Suho mau pulang tidak sengaja dia melihat kotnam Lalu dia menghampiri kotnam dan bertanya kenapa kotnam itu ada disana gitu loh Nah tapi kotnam takut untuk menjelaskan itu Dan Suho ngebawa kotnam pedergi dari sana Dan kebetulan Yohwa ngelihat kotnam dan dia kira Suho itu mau ngapa-ngapain kotnam ya kan Karena ini tempat begitulah Dan Suho ngerasa bahwa dia kayaknya pernah bertemu dengan Yohwa Ditambah lagi dia lihat luka di tangannya Yohwa Tapi Yohwa berusaha menghindar By the way kenapa Yohwa bisa berpakaian seperti ini Nah itu pakaiannya dikasih sama si Ibu Sodagar Ya walaupun sebenarnya gak boleh pakai-pakaian selain berkabung Tapi untuk hari itu demi kotnam dia melakukannya By the way ini masalahnya dia ini adalah abangnya dia yang sering banget ngajarin dia bela diri Makanya dia sekuat sekarang Abangnya ini juga bekerja Sebagai perwira di kerajaan Dan abangnya selalu mengajarin Yohwa bela diri Kalau kalau misalkan abangnya gak ada Yohwa itu bisa ngebela dirinya sendiri Nah kebetulan pada hari itu Abangnya kan sebenarnya gak lagi gak tugas Cuma kata abangnya dia harus pergi pada malam itu juga Nah itulah pertemuan terakhir Yohwa Dengan abangnya yang gak kembali lagi setelah itu Karena abangnya gak balik-balik lagi jadinya Yohwa itu dinikahkan sama pamannya dengan anaknya Si Sok Jisong yang sekarang mertuanya Tapi di hari pernikahannya entah kenapa dia belum jumpa Belum melihat tuh muka suaminya Eh suaminya tiba-tiba aja meninggoy dikil ketika dalam perjalanan mau nikah mereka Bayangin dong Wow Oke balik lagi kesini Nah setelah dia mendapatkan baju itu dari si ibu sodagar Itulah dia pergi ke tempatnya si Piljik untuk ngejemput Kotnam Dan karena sabu tangannya dia jatuh Kotnam tuh tau kalau misalkan itu adalah Yohwa Nah setelah itu Setelah itu mereka didatangin sama anak-anak buahnya si Piljik Karena kan disini Kotnam posisinya itu dibeli sama mereka Kan dijual sama ayahnya gitu Terus dibayarlah sama Yohwa dengan uangnya cukup tinggi Walaupun adu-aduan sama Suho Tapi dimenangkan juga sama Yohwa Dan dia langsung pergi ngebawa Kotnam dari sana Nah Suho masih belum selesai bicara nih Sama Yohwa kan dia langsung ngejar Yohwa Tapi Yohwa langsung melemparkan sepatunya sama Suho Lalu dia berhasil ngebawa Kotnam ke tempat si ibu sodagar Si Sowon Dan akhirnya dia meminta Sowon untuk ngerawat si Kotnam Dan Sowon bilang tenang aja Nanti dia juga bakal memberikan pekerjaan di tempatnya dia Untuk Kotnam Jadi aman dari orang tua itu Terutama ayahnya yang lucnut itu By the way sepatunya Yohwa tadi Dibawa sama Suho Karena itu merupakan bukti gitu ya kan Udah kayak Cinderella aja nih versi Joseonnya Dan dia nyuruh Bichan untuk mencari tau siapa sosok itu Keesokan harinya ketika Suho bertemu sama atasannya Eh tiba-tiba dia ditetangin sama seorang gadis yang ternyata Kalian tau itu adalah anak dari bosnya dia sendiri Yang kebetulan selalu gak bisa ngeliat cowok cakep sikit ya kan Langsung menggatal dia Karena kata ayahnya bulan lalu juga bertemu cowok cakep Langsung dideketin juga dan menggatal sama cowok-cowok itu Terus karena ayahnya gak mau kejadian terulang lagi Dia suruh-suruh untuk pergi dari sana ya kan Tuh anak ngebuat ayahnya kayak beban pikiran banget Sabar ya pak ya Kotnam pergi menemui Yohwa untuk berterima kasih Dan dia tau kalau misalkan yang nyelamatkan dia kemarin itu Adalah Joyoham melalui sapu tangan Yohwa yang dia ambil Dan juga ada dia cuci sambil dia setrika juga Dan sebenarnya Mimin masih bingung dengan karakter aja di drama ini Karena kayaknya dia tuh mager banget Dan selalu mengiakan dan juga tanpa sering banget nge-crosscheck Apa-apa pun yang disampaikan sama penasehat negara bagian kiri Pokoknya yang disampaikan dia kayak nge-nge aja gitu Terus si penasehat ini sambil bilangkan Kayaknya lu harus nge-check sekali deh Tapi si raja tetap aja Ya wes lah kamu yang ngerjain semua Rada aneh sih Bisa jadi mungkin ada sesuatu hal Yang membuat raja menjadi seperti itu Kan gak mungkin benar-benar mager kan Dan di rumah si menteri keuangan Tiba-tiba aja dia itu menghukum Salah satu pelayannya dia Karena berbuat salah Sebenarnya istrinya itu kayak mau menghentikan itu Tapi dia bilang lu itu gak usah campur Cewek itu kagak boleh ikut campur gitu kan Dan kebetulan Suho datang ke sana Untuk mengembalikan emas dari si bapak menteri ini Yang terjatuh ketika mereka bertemu beberapa hari yang lalu Nah seneng lah dia kan Terus ditanya sama Suho apa itu Terjadi sama si pelayannya Terus dia bilang si pelayannya itu Salah ngebawa warna kuas Untuk melukis lukisan ini gitu loh Jadi cuma gara-gara itu doang Tapi balasan yang diterima sama pelayannya itu kayak What gitu Nah terus terdengelah gosip-gosip Tentang si pelayan Si menteri keuangan itu kan Dan akhirnya Yohua pun mendengar semua itu Dan dia kayak geram banget Dan bakal melakukan sesuatu Sama si bapak menteri keuangan itu dong Terus Yohua mengirimkan bantuan Melalui orang kepercayaan dari Sowon Si ibu sodagar Untuk memberikan beberapa bahan makanan Dan juga bantuan sama si kakek Yang ternyata sebelum itu Si kakek bilang dia juga menerima bantuan Karena ada orang lain yang mengirimkan dia dokter Ternyata yang ngebantu dia Mengirimkan dokter ataupun tabib itu Adalah ini Pak Suho Wow Kesokan harinya Suho itu pergi ke tempat si ibu sodagar Dan gak sengaja dia melihat Kotnam disana Terus dia nanya Apakah Kotnam kenal cewek yang menyelamatin dia Beberapa hari yang lalu kan Kotnam bilang Dia gak bisa ngomong dan Kagak bisa membuka mulutnya Suho bilang Yaudah gak apa-apa Dan Sowon melihat kejadian itu Dan dia pun langsung nanya Sama Suho kira-kira apa yang terjadi Dan apa yang ngebawa dia kesana Suho langsung to the point Dan nanya tentang Nah disini Suho bilang bahwa Ya dia memang tahu Cuma dia gak bisa kasih tahu gitu Dan kenapa Kotnam disana Karena memang dititipin sama Yohua Karena dia kasian Sama si Kotnam Gitu loh Jadi Suho itu Belum bisa dikasih tahu Fullnya gitu Nah malam harinya Yontak menemui raja Dan memberikan buku Yang ternyata di buku itu kan ada pesan tuh Nah kayaknya memang ada sesuatu hal Yang direncanakan sama raja Seperti yang yang bilang tadi Gak mungkin rajanya bener-beneran mager Pasti dia ada sesuatu hal Yang direncanakan sama teman baiknya ini Si Park Yontak Cuma kita belum tahu Rencana apa Yang sedang mereka susun Dan dari percakapan mereka ini Kita tahu bahwa Park Yontak itu Ternyata dulunya udah pernah menikah Sekitar 10 tahun yang lalu Tapi istrinya itu meninggoy Tapi hingga sekarang Dia tuh belum bisa membuka hatinya Apakah nanti bakal Sama pelayanya Yohua Hmm bisa jadi Kesokan harinya ketika Suho pergi ke rumah si Menteri Keuangan Si Menteri Keuangan tuh kayak Meminta tolong banget sama Suho Dan dia pun menceritakan Kronologisnya Karena tiba-tiba lukisan harimauinya itu Hilang Dan diganti dengan lukisan Yang begini Ini guys Aduh rada-rada ya bentukannya ya Yang ternyata Itu adalah ulah dari Joe Yohua Diganti sama dia lukisannya Hmm bener-bener ya kan Dan ketika dia ceritain sama pelayanya Pelayanya itu udah kayak Geram banget Padahal dia selalu ngelarang Yohua itu Untuk pergi keluar malam-malam Tapi melakukan hal-hal yang berbahaya Seperti itu Nah akhirnya Si pelayanya langsung Marah-marah dan teriak Sama Yohua Si preman pelayanya itu kan ketika dia mau membeli barang makanan dari si bapak yang jualan Nah tidak sengaja bapak itu kan mengeluarkan kata-kata yang menurut dia itu untuk orang rendahan Dan dia gak terima akan hal itu Nah ketika dia mau menghajar si bapak tadi Ditatanginlah sama si Sohwan Sohwan gak terima kalau misalkan si pelayanya itu memperlakukan orang Seperti itu walaupun sebenarnya orang itu di bawah mereka Dan ketika dia mau marah-marah dan memukul si Sohwan Dia ngelihat ada istri dari si menteri keuangan di sana Akhirnya dia langsung mengurungkan niatnya Dan pergi dari sana Walaupun sebelumnya dia tetap nganjem Si ibu saudagar Ataupun si ibu pedagang Dan Pak Suho ngebawa lukisan itu dong Lukisan harimau yang aneh itu Ke kantornya dia Dan dia semakin penasaran Siapa sih itu ya kan Dan dia pun menceritakan hal itu sama bosnya dia Dan bosnya seperti biasa menanggapi dengan cukup lebay ya kan Dan dia meminta sama Sohwan untuk segera nangkap itu orang Karena nasib dari tempat mereka itu bergantung sama Pak Suho Tapi ya gak gitu juga ya Pak Ya rada-rada lebay ya kan Memang-memang Malam harinya Yehoah diminta bertemu sama ayah mertuanya Dimana ayah mertuanya nyuruh dia untuk besoknya itu pergi ke kuil Karena itu berkaitan dengan abangnya Dia yang sampai sekarang itu belum tahu dimana keberadaannya Jadi diminta berdoa untuk keselamatan abangnya gitu Nah disini masih abu-abu ya Apakah mertuanya ini beneran baik dan peduli sama Yehoah Ataupun enggak kita gak tahu Nah karena itu Yehoah jadi teringat tentang pedang ini Pedang itu kan dijanjikan sama abangnya bakal dikasih sama abangnya gitu Nah kebetulan setelah abangnya menghilang itu Karena abangnya itu sempat mengirimkan surat juga sama Yehoah Dan dia pun ngebalas surat itu Nah keesokan harinya dia pergi ke sana Ternyata suratnya udah gak ada dan udah diganti sama pedang ini Dan dia tahu bahwa pedang itu dari abangnya dia Nah kalau misalkan abangnya masih hidup terus dimane gitu Kenapa sampai sekarang gak pernah muncul Itu yang terlintas di benaknya Yehoah kemana abangnya Kesokan harinya ternyata Park Suho itu juga pergi ke kue Untuk mendoakan orang tuanya dia Ibu dan ayahnya yang ternyata Di masa lalu itu ketika dia waktu kecil Dikil di depan matanya dia dong Dan ayahnya meminta dia untuk bertahan Dan pada saat itulah Yun Hak secara tidak sengaja menyelamatkan Park Suho Nah sebenarnya sepeduli itu Yun Hak ini sama adiknya dia Walaupun Suho itu adalah adik dirinya dia Nah kebetulan kan pada hari itu Yehoah juga bakal pergi ke kuil untuk berdoa Nah dia sama pelayan dan juga dua orang yang ngebawa beras itu beristirahat Ternyata ada ini nih Perampok-perampok ya sebenarnya pun kagak berani-berani banget ya kan Dan ketika mereka minta itu barang-barang Si Yehoah bilang yaudah siya ambil aja gitu Dia juga ya wes lah gitu kan Kayak logo-logo aja Mereka sempat tidak percaya gitu Halas itu mereka pun langsung ngambil Dan kebetulan Suho sama abangnya lewat dari sana Dan Suho langsung ngerasa bahwa itu dua cewek Kayaknya bakal dirampok dan dia pun bakal menyelamatkan mereka gitu Walaupun sebenarnya Yehoah itu kan gak terlalu butuh-butuh banget bantuan Tapi kayak mana lagi Suho tuh maksa Dan dia pun langsung berusaha menyelamatkan Yehoah dan juga pelayannya gitu Jadi diberilah pelajaran orang-orang perampok itu sama Suho ya kan Dan ketika dia berlari ke arahnya Yehoah Hmm inilah yang terjadi Apakah benih-benih cinta bakal tumbuh diantara mereka berdua Dan mister misteri apalagi kira-kira bakal terungkap Nah setelah Suho tersebut Sadar akan hal itu dia langsung ngelepasin Choyoha Bukannya malah ditolong ya kan Langsung di Hmm jadinya Choyoha langsung berguling-guling sampai ke bawah Untung aja dia gak kenapa-napa Dan itu membuat dia kayak esmosi Tapi dia masih berusaha menahannya ya kan Terus disini Yunsun bilang sama Suho dan juga Yunhak Bahwa mereka itu mau pergi Tapi disini Yunhak itu mention Yunsun Kalau misalkan mereka pernah bertemu di toko buku Dan dia khawatir banget kalau misalkan Yunsun itu terluka Karena mereka kan sempat teberakan Tapi Yunsun bilang dia itu baik-baik aja Terus Suho bilang bahwa Yuhwa dan juga Yunsun harus ikut bersamanya ke Biro Kompolisian Karena mau diinterogasi Karena kan mereka baru aja dirampok Cuma Yunhak gak mau Dan bilang semua bakal baik-baik aja Karena mereka juga lagi buru-buru kan Dan mereka juga gak mau ditemenin Karena gak baik Choyoha dan cewek itu berinteraksi terlalu banyak Apalagi baru kenal Terus Suho cerita sama abangnya Kalau Yuhwa itu adalah menantu dari penasehat bagian kiri Dan abangnya menambahkan bahwa memang Yuhwa itu dulunya berasal dari keluarga perwira juga Tapi entah kenapa abangnya tiba-tiba aja menghilang Dan setelah itulah dia jadi menantu penasehat bagian kiri yang sangat dihormati banget Sementara itu istri menteri keuangan datang menemui mertuanya Yuhwa Nah disini dia ngajak mertua Yuhwa itu untuk melakukan kegiatan amal gitu loh Untuk membantu orang-orang yang kekurangan makanan Awalnya dia itu gak mau Terus ketika dibilang bahwa Kalau misalkan musuhnya dia itu juga datang bersama menantunya untuk melakukan kegiatan amal itu Hmm setelah itu berpikirlah mertuanya Yuhwa Ops gak bisa nih Gue juga harus ikutan ya kan Dia gak mau kalah gitu Karena saling adu mekanik antar menantu mereka siapa yang paling baik gitu kan Yaudah dia bilang Oke saya ikut Malam harinya Yunsoo memberikan surat kepada Yuhwa Karena itu dikirim oleh seseorang Nah ketika dibaca sama Yuhwa Ternyata itu dari Park Suho Dimana Suho tahu Kalau misalkan Yuhwa itu Mencuri lukisan harimau dari si menteri keuangan Dan disuruh dikembalikan sesegera mungkin Seperti biasa Yunsoo merepet sama Yuhwa Karena gagak diberitahukan masalah-masalah yang seperti itu Nah malamnya Yuhwa itu pergi ke tempatnya Suho untuk mengembalikan lukisan Dan Suho sadar bahwa ada seseorang yang datang dan dia tahu Kalau itu adalah Yuhwa Nah ketika Yuhwa udah mengembalikan lukisan itu Tiba-tiba Yep dia ketahuan sama Suho dan dia hampir lengah dengan badan gekarnya Suho Terus Yuhwa langsung gabur dari sana dengan melemparkan lukisan harimau itu ke arah Suho Dan dia langsung ngacir Karena udah salfok ya kan Dengan badannya Park Suho Mbak ingat mbak Ingat Ingat ya Dan dia langsung ngacir setelahnya Kesokan paginya Suho bertanya sama Bichan Kalau misalkan kita sering banget memikirkan orang lain kira-kira ada apa ya Nah Bichan langsung ngejawab donongan polosnya Dia bilang bahwa ya pasti karena kita itu menyukai orang tersebut Nah karena itu Suho gak menyukai dan juga gak setuju dengan jawaban dari Bichan Suho langsung mikir bahwa ya gak mungkin juga lah Dia jatuh cinta sama Choyoha Apalagi dia tahu Choyoha itu siapa kan Dia juga menantu dari orang yang cukup terbandang di sana Nah pada hari itu akhirnya dilaksanakanlah acara amal Yang bakal dilakukan sama ibu-ibu sosialita ini Seluruh ibu-ibu bangsawan datang ke sana Dan mereka berencana bakal membagi-bagikan sembako Nah disini musuh mertuanya Choyoha bilang bahwa Sorry ya gue cuma bawa beberapa belas karung aja Sepuluh karung aja gitu kan Dan itu pengen memanas-manasin mertuanya Yohoha Karena kebetulan mertua Yohoha itu gak kebawa apa-apa Karena itu adalah kali pertama dia ikut bergabung Dan mereka tentu didampingin dari perwira-perwira dari kerajaan Dan ketika Choyoha keluar ya kan pengen anggun Li Tapi malah Seperti biasa dia selalu membuat mertuanya langsung esmo si jiwa Karena setelah itu kan keluarlah menantu dari musuh mertuanya Dan ketika keluar dia lebih anggun Li Dibandingkan Choyoha yang sangat barbar Li Jadi semua orang memuji keanggun Li Menantu dari musuh ibunya mertua si Yohoha ini Langsunglah bombastik saat ai ibu mertuanya Yohoha Terus dia berusaha menenangkan ibu mertuanya sebelum meledak gitu ya kan Sementara itu Yohoha ketika dia lagi pergi ke toko buku Bertemu lagi dengan Yunsun Dan dia tahu kalau misalkan Yunsun ini Orang yang sering banget menyalin buku-buku disana Dan ketika dia lihat buku yang disalin sama Yunsun Dia pengen ngebeli buku itu dengan harga 1 yang Karena Yunsun bilang dia susah payah nyalin buku itu Nah karena itulah disini Yunhak membelikan harga 2 kali lipat 2 yang Tapi Yunsun ini gak mau dia ambil 1 yang 2 Dan langsung pergi dari sana Semoga ada love line di antara mereka berdua ya Karena cukup gemes nih mereka ini Tuh si penjaga toko buku memberitahukan sama Yunhak Siapa sebenarnya Yunsun itu Dan dia ternyata bekerja sama Yohoha Tapi kenapa bisa terpelajar Karena Yohoha mengajarin dia Membaca, menulis, dan sebagainya Oke kita kembali lagi ke perkumpulan ibu-ibu sosialita ini ya Nah disini seperti biasa Ibu mertuanya Yohoha dan juga musuhnya itu Mereka saling adu mekanik Siapa yang paling bagus menantunya Pokoknya dibilang lah semuanya Walaupun agak dilebih-lebihkan gitu kan Sampai-sampai Yohoha kayak Bu kayaknya gak gitu banget dah gitu kan Aduh Karena kondisinya udah kayak memanas banget ya kan Jadi Huang Cidal bilang sama Suho bahwa Kayaknya disana itu kondisinya udah gak kondusif banget Jadi dia mau pergi Dan dia bilang udah Udah selamat berjuang Dan silahkan gantikan tempat aku disana Bener-bener datu si Cidal Dan ketika Suho tau bahwa disana ada juga Yohoha Dia bertanya sama si Bican Kan menurutmu mereka itu gimana gitu Terus Bican memberikan komentar yang Seperti biasa tidak sesuai dengan harapan Suho Terus dia bilang Udah lu pergi aja disana gitu Ngebantuin yang lain Setelah itu Yohoha dan si Mbak Anggun Li Pergi untuk memberikan makan Kepada orang-orang yang ada disana Nah disitu Yohoha sadar Kalau misalkan ada juga Park Suho Cuma dia pura-pura gak kenal aja ya kan Nah bener aja dong setelah itu Si Yohoha bener-bener Kagak bisa anggun-anggunnya Sama seperti yang disebelahnya gitu loh Nah ketika mereka ngasih makan Itu kan kayak dijatah banget gitu loh Cuma Yohoha itu gak tega Dan bertanya sama si Mbak Anggun Li Kok dikasih sedikit aja gitu kan Dia bilang ya Itu Biar hemat gitu loh Karena kalau misalkan dikasih banyak-banyak Gak bakal cukup juga untuk mereka semua So mau gak mau Jadi yaudahlah gitu Terus tiba-tiba Yohoha didatangin Sama seorang nenek-nenek yang mencari cucunya yang hilang Terus si Banggun Li bilang bahwa Udah gak usah dibantu Toh disitu juga setiap hari banyak banget Anak-anak yang menghilang Dan juga banyak juga yang meninggoy Setiap harinya disana Dan ketika dilihat sama Yohoha itu Dia bener-bener prihatin banget Dengan kondisi orang-orang disana Terus Yunsun Ternyata dibantu sama So Won Dimana Yunsun ini kayak berinvestasi gitu Sama So Won Karena dia kan pengen beli rumah gitu Nah sebenarnya So Won bilang kayaknya Kok misalkan dibilang aja lah Sama si Yohoha gitu loh Jangan disembunyiin Tapi Yunsun bilang dia segan aja Dan gak mau merepotkan Yohoha gitu Dan disini akhirnya Kita tau setelah dimention sama So Won Bahwa ternyata Yunsun itu Bukan budaknya Yohoha Lah terus dia siapa dong Kok bisa mereka bertemu Nah selain itu yang membuat Mimin Sampai sekarang Masih bingung Dengan karakter Raja disini Karena Raja itu Rada-rada mageran banget kan Apakah ini dia sengaja Atau memang ada hal Yang dia sembunyikan gitu Karena semuanya itu Pekerjanya Bener-bener di handle Dan juga di backup sama Mertuanya Joyohua Setiap harinya Sook Jisong itu Selalu mengingatkan Raja Untuk melakukan ini Melakukan itu Datang ke pertemuan ini Datang ke pertemuan itu Pokoknya semua Bener-bener kayak diingatkan Karena seolah-olah Raja disini tuh Kayak mageran banget Nah setelah itu Gak lama Datanglah si Yunhak Untuk bertemu sama Raja Nah ternyata Dari pembicaraan mereka berdua Disini kita tau Bahwa ternyata Raja itu Selama ini Pengen cari tau Apa yang terjadi Sama keluarganya Dan juga Pengen ngebantu Si Yunhak Untuk mencari tau Apa yang terjadi Sama Pak Suho Keluarganya Suho Kan sama-sama dikil Dimana kita tau Kalau misalkan Orang Tue Pak Suho Itu adalah Salah satu menteri Yang juga Kepercayaan Dari Raja Sebelumnya Hmm Kayaknya ada misterinya nih Nanti Yohua Itu bener-bener Kasian banget Sama si nenek Karena kan Selalu mencari-cari Dimana cucunya Nah Terus dia pengen ngampirin Tapi Atap rumah si nenek itu Rubuh Lalu Yohua Dengan sigap Langsung berusaha Nolong si nenek Tapi ya Atapnya udah terlalu Rubuh banget Dan untung aja Tiba-tiba Ada Pak Suho Disana Yang menahan Atap tersebut Karena dia udah Terlalu berat tuh Atap ya kan Dia suruh Yohua Untuk segera Ngebawa nenek Keluar dari sana Sebelum atapnya Bener-bener rubuh Terus beneran aja dong Setelah itu atapnya Rubuh Dan Yohua khawatir banget Kalau misalkan terjadi sesuatu Kepada Pak Suho Tapi setelah lihat Pak Suho itu Ternyata keluar Dari sana dengan selamat Yohua jadi Ya lega banget gitu loh Nah karena kejadian itu Sebenarnya Mertuanya pengen marah Ya kan Tapi untung aja disini Si istri menteri keuangan Bilang bahwa Yang dilakukan Yohua itu Ada hal yang baik banget Dan mungkin Jandar ataupun Ibu Suri Bakal seneng Mendengar apa yang dilakukan Sama Yohua Akhirnya Dia aman Dan selamat Dan kagak jadi tuh Direpetin sama Ibu mertuanya Terus 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 Kalian tau siapakah Orang yang seri banget Ngambil anak-anak Di tempat Yohua bekerja tadi Ini si Piljik Sama anak-anak buahnya Dia nyuruh Mereka untuk Ngambil anak-anak Di sana Bener-bener nih orangnya Nah malamnya Pas di rumah Yohua itu bertanya Sama Yonsun Apa yang paling penting Di dunia ini Ya dengan Logikanya Yonsun ngejob Ya uang gitu Ya masuk kakak Dan memang uang Paling di dunia ini Ya kan Ya harus realistis lah Karena apa-apapun Kita butuh uang Gitu loh Ya kan Mau healing juga Butuh uang Nah terus Yohua bercerita Kalau misalkan Dia tuh kepikiran Dengan orang-orang Yang kelaparan Dan juga harus Nganterima karan Di tempat tadi Nah Yonsun bilang Ya gimana pun Lu gak bisa Ngebantuin semua orang Juga gitu Dan karena cerita itu Dia teringat Ketika Yohua Ngebantu dirinya Pertama kali Mereka bertemu Jadi pada malam itu Yohua kan Udah gak tahan lagi tuh Karena dia harus nangis Tiap hari Padahal dia Gak tau Dan juga Belum tentu cinta Sama suaminya Karena gak pernah jumpa Nah dalam perjalanan kaburnya Disanalah dia Gak sengaja Bertemu dengan Yonsun Yang lagi Dia papain sama orang Dan dia langsung Menyelamatkan Yonsun Dan memberikan makan Yonsun Dan akhirnya Dia gak jadi kabur Dia balik lagi Ke rumah mertuanya Dan disanalah Dia udah nganggap Yonsun tuh Sebagai teman baiknya Dan Yonsun Mengabdikan hidupnya Untuk Coyohua Jadi terjawab ya Pertanyaan dari So Won tadi bahwa Kalau Yonsun tuh Bukan budaknya Coyohua Dan Yohua juga Mengajari Yonsun Biar bisa ngebaca Menulis Dan juga Biar pintar Gitu lah Terus Bukanya istirahat Si Yohua malah mau pergi Yohua bilang Itu kepikiran Sampai sekarang Dengan nenek Yang nyari cucunya Tadi Jadi dia pengen Perikisan Untuk menyelamatkan Dan mencari Cucu Dari si nenek itu Nah pergilah Dia kesana Malam-malam Dan dia Membawa beras Dan dia gak Sengaja bertemu Dengan tiga orang Yang kemarin tuh Kayak ini Mau ngerampok dia deh Dan mereka Takut banget dong Sama dia kan Dan dia bertanya Apakah ada seorang nenek Yang kehilangan Cucunya disana Terus mereka bilang Ya disini tuh Banyak banget orang Yang hilang tiap hari Jadi mereka gak tau Siapa yang dimaksud Sama si mbak ini Ya kan Dan pada hari itu Anak buahnya Piljek juga Sampai disana dong Dan mereka Mencari Anak Nah anak ini nih Dia adalah Cucu dari si nenek itu Yang menghilang Jadi dia masih sembunyi Disini nih Dan secara gak sengaja Mereka juga bertemu Dengan Coyoh Dan langsung Ngambil anak itu Terus Yohua bilang bahwa Ops gak bisa gitulah Nah karena mereka Berusaha untuk menciluk Ini anak Yohua langsung bilang Memberikan Kong kali kong Karena ketika Yohua itu Menyelamatkan anak itu Eh si nenek kan keluar Tuh nyari cucunya Dan mereka langsung Nangkap si nenek Dan Yohua Kong kali kong Tadi dia bilang bahwa Udah bawa gue aja Jangan si nenek Lepasin si cucunya Dan si neneknya gitu Tapi mereka Gak mau dong Terus tiba-tiba aja Ada seseorang Tak dikenal datang Wah Siapakah dia Nah ternyata Cowok bertopeng tadi Adalah Park Suho Dimana itu ide Dikasih sama Bican Jadi Bican bilang kan Kalau misalkan Mau mengerjakan sesuatu Biar kagak kena debu Kan karena lagi musim debu Pakai ginian aja Terus dia gak sengaja Bertemu dengan Tiga orang ini Jadi dia bertanya Dari mana mereka Mendapatkan beras itu Nah awalnya kan Suho kira bahwa Mereka itu mencuri beras Tapi mereka menjelaskan Bahwa beras itu Diberikan oleh Orang yang bertopeng Nah dari sanalah Suho tau kok Misalkan yang mereka Maksud adalah Simba Choyoha Maka dari itulah Dia langsung pergi ke sana Dan melihat Kejadian ini Dan langsung Menyelamatkan Choyoha Terus mereka berdua Bekerja sama dengan Siemistry yang apik banget Dimana mereka Mengerjain tuh Anak buahnya Si Piljik Strategi mereka adalah Mereka berpura-pura Bertengkar Terlebih di haulu Kemudian Yaps Dengan mudahnya Mereka berdua Mengalahkan Anak buahnya Piljik Dan langsung Menyelamatkan Si nenek Dan juga cucunya Terus karena temennya Suho datang Jadinya Yohua mau pergi kaburkan Tapi tetep aja Ketahuan sama Suho Terus Suho langsung Mendekati Yohua Dan dia langsung Nge-mention Bahwa Kayaknya Dia tau Siapa sosok Dari bertopeng ini Yaitu Choyohua Dia tau Si mbak bertopeng ini Adalah seorang Bangsawan Yang menyamar Dan Tidak mau Diketahui Identitasnya Nah setelah itu Dia langsung kabur Karena keburu Temennya Si Suho datang Bichan Nah karena Bichan penasaran Karena dia sempat juga Melihat Choyohua Terus dibilang sama Suho Bahwa Enggak Enggak ada apa-apa Itu cuma perasaan lo doang Karena dia memelindungi Yohua Biar kakak dicari-cari Sama Bichan Kesokan harinya Yohua bilang Sama Yonsun Untuk menceritau Gimana keadaan Dari si nenek Dan juga si cucu Karena dia khawatir Banget dengan keadaan mereka Karena Dia menyuruh mereka Pergi ke tempatnya Si Sohuan Agar aman Gitu loh Setelah itu Dia dipanggil Sama ibu mertuanya Karena ternyata Dia mendapatkan hadiah Tulisan tangan Dari buku Yang ditulis Sama ibu Suri langsung Ibu mertuanya Seneng banget dong Karena Mereka mendapatkan Kehargaan itu Ya kan Nah setelah itu Ibu mertuanya Menyuruh Yohua Untuk berlatih Bagaimana caranya Keluar dari tandu Secara Anggunli Anak buahnya Piljik Si Mansik ini Ngelapor bahwa Kayaknya mereka Gagal menangkap Anak tersebut Nah marah-marahlah Si Piljik Ya kan Karena itu adalah Salah satu Penghasilan terbesar Mereka So Dikonfirmasi Bahwa memang Mereka itu Melakukan penjualan Anak-anak Dan disini Piljik Tak bilang sama Anak buahnya Untuk segera Nangkap mereka lagi Sementara itu Yunhak Seperti biasa Datang ke toko buku Karena ada orang Yang selalu Mengirimkan pesan Di sana Dan pesan kali ini Adalah Orang-orang Yang meninggoy Dan juga Yang hilang Ada tiga orang Nambah Dan salah satunya Adalah Cho Sungho Yang merupakan Abang kandung Dari Cho Yoho Nah ketika Yunhak keluar dari sana Nggak sengaja Dia berpapasan lagi Dengan Yunsun Dia melihat Yunsun lagi Milih-milih Topi gitu Dan dia Langsung Nebak bahwa Kayaknya Yunsun Bakal ngasih itu Sama orang Yang dia sukain Nah terus Langsung mereka Bertukar nama Karena kan Udah beberapa kali Mereka itu Berjumpa Nah akhirnya Yunhak Memberitahukan namanya Dan Yunsun juga begitu Walaupun dia sambil Malu-malu Nah setelah itu Yunhak memberikan Topi yang Kayaknya cocok Untuk Yunsun Karena dia pikir Topi itu kan Untuk Yunsun Gitu Wah Gemes juga ya Mereka berduanya Suho Memberikan Lukisan Yang akhirnya Udah ditunggu-tunggu nih Sama si menteri Keuangan ini kan Tapi masalahnya Ada mistar Di bawahnya Itu rusak Jadi dia itu Marah sama Suho Udah lalu Nggak bisa nangkap Siapa yang ambil Ya kan Ditambah lagi Lukisan itu Rusak Jadi dia minta Suho Untuk segera memperbaiki itu Dia nggak mau tahu Pokoknya harus bisa diperbaiki Hmm Nah Coyoh Wah Sampai malem dong Dia belajar bagaimana Caranya keluar dari Tandu Secara Anggunli Tapi karena Dia udah capek banget Jadinya Dia sangat-sangat Mengecewakan Ibu mertuanya Sampai-sampai Dia pun keluar Sambil Berguling-guling Seperti ini Buat ibu mertuanya Kayak Esmosi jiwa Dong Ya kan Tapi untung aja Setelah itu Ayah mertuanya datang Dan langsung Menyelamatkan Coyoh Karena dia ngeliat Coyoh itu udah kayak Capek banget gitu loh Jadi dia bilang sama istrinya Gimana Gimana kalau misalkan Besok aja lanjutnya Kasian Coyoh Ada kecapean gitu kan Yaudah Akhirnya Coyoh Diizinkan Untuk beristirahat Pada hari itu Hah Untung aja ya kan Nah Akhirnya Ibu mertua Yaudah Yaudah Udah tau tuh Kakinya masih Pegel ya kan Tapi tetep aja Pada hari itu Dia pengen keluar juga Gitu loh Dan untung aja Si Yunsun udah Menyiapkan Kendaraan Untuk Yoh Jadi dia tuh Bisa rebahan Di sana Dibantu sama Anak buahnya Sowon Nah Terus Si Suho juga Bertanya sama Bican Dimana tempat Memperbaiki Apa Pembatas rugisan itu Dia bilang Ya di tempat Si Sowon Gitu Terus dia langsung Pergi Dan ternyata Terciduklah Sama anak buahnya Si Biljik Nah ternyata Di sana kan juga Ada Yohua Karena dia Pengen bertemu Sama Sowon Dan Sowon Menceritakan Kalau misalkan Anak dan nenek Yang dia selamatkan Kemarin itu Bercerita bahwa Ketika Anak diciluk Dia itu bilang Dia mendengar Suara anak-anak lainnya Di tempat Dia diciluk Jadi Yohua Berencana Untuk menyelamatkan Anak-anak tersebut Tapi Sowon bilang bahwa Itu cukup Beresiko banget Jadi mereka itu Butuh bukti-bukti Yang kuat Karena Si Biljik ini kan Punya orang dalam Yang kuat banget Di kerajaan Dan dia juga butuh Seseorang untuk Melindungi mereka Ketika mereka Menyelamatkan itu Yang bisa lah Untuk ngelawan si Biljik Gitu Ketika asyik bercerita Tiba-tiba aja Suho datang Lalu Sowon menyuruh Si Yohua Untuk bersembunyi Di lemari Tapi Yohua kan Kayak penasaran banget Eh Kerciduklah dia Sama si Suho Karena tangan itu Kelihatan Pertama-tama Suho nanya dulu nih Sama Suho Apakah ada Barang yang dia cari Suho bilang Yep Dia punya barang Yang sama Persis sama bahannya Jadi Suho datang Ke tempat yang tepat Terus dia suruh Nunggu Dan saat itulah Suho langsung Mention Kalau misalkan Dia tahu Yohua ada Di sana Karena Yohua Nggak mau keluar Yaudah Dipaksalah Sama Park Suho Alhasil mereka Berdua itu Selalu gelut Tiap berjumpa Karena Yohua Mau pergi lagi Suho bilang Yep Lo nggak bisa Lepas pergi Gitu aja Kita harus menyelesaikan Pembicaraan Yang belum Selesai kemarin Dan ketika mereka Berebut lukisan lagi Ini yang terjadi Entah kenapa Tiba-tiba Di dalam lukisan itu Ada bunga-bunga ini Terus ketika Suho masuk Dia ngeliat loh Ini ada HP nih Gitu kan Dan mereka Menjadi heran Kenapa bunga-bunga itu Ada di sana Setelah itu Suho langsung Pahamkan Dan dia membiarkan Yohua dan juga Suho untuk Berbicara berdua Nah disini Yohua langsung To the point Dia bilang sama Suho Bahwa dia membutuhkan Seseorang untuk Membantunya Agar bisa Nangkep si Piljik Nah disini Suho bilang Oke Dia bakal ngebantu mereka Dan bakal dia Selesaikan secara hukum Jadi intinya Sesuai prosedur Gitu lah Bukan seperti Yang dilakukan Sama Yohua saat ini Dan Yohua pun bilang Sama Suho Apakah kamu bisa Dipercaya Suho bilang Yips tenang aja Dia bisa Dipercaya Park Yudhak Akhirnya menemui Raja Dan memberitahukan Tentang ada Dua orang yang meninggoy Dan tiga orang yang hilang Salah satunya Abangnya Choyohua Nah disini Mereka pun ingat Bahwa orang-orang itu Adalah orang yang Cukup dekat Dengan Raja Pada Waktu itu So Mereka meninggoy Dan juga menghilang Mungkin Karena mereka Membela Raja Cuma mereka Pengen tahu Siapakah Sebenarnya Dalang Di balik Semua ini Ternyata Itulah Informasi-informasi Yang dikumpulkan Sama Yunhak Dan juga Raja Kesekan harinya Suho dan juga Atasannya Langsung Bergi ke tempatnya Si Piljik Karena mereka Langsung Mention ke Piljik Kalau misalkan Ada saksi Yang lihat Bahwa Piljik ini Melakukan Perdagangan Anak-anak Nah disini Dia marah Karena dia Ngerasa Bahwa dia Tidak pernah Melakukan hal itu Pokoknya Dia peng Victim Tapi Ternyata Mereka Menyiapkan Surat Penangkapan Untuk si Piljik ini Yaudah Setelah itu Piljik langsung Dibawa Tapi Seakan-akan Dia itu Tidak takut Karena dia Tau Dan paham Bahwa dia Punya orang Dalam Yang kuat Banget Di kerajaan Dia yakin Terlagi Dia juga Bakal Bebas Informasi Piljik itu Ditangkep Terdengar Sama Anak Buahnya Soon Dan dia Langsung Lapor Sama Soon Dan juga Choyoha Malamnya Choyoha Pengen Pergi lagi Ketempatnya Si Piljik Karena dia Penasaran Banget Apa yang Terjadi Sama Anak Anak Dan Dimana Mereka Disembunyikan Nah Cuma Si Yunsun Bilang Kayaknya Berpakaian Seperti itu Nanti Bakal Cepat Ketauan Jadi Dia Kasih Pakaian Ini Sama Choyoha Jadi Dan Nyamar Menjadi Yips Pemuda Bangsawan Dia langsung Mencari-cari Tahu Disana Kira-kira Dimana Yang Paling Mencurigakan Dan Dia pun Mendengar Percakapan Dari Anak Buahnya Piljik Tentang Anak Anak Yang Mereka Ciluk Terus Dia mencari Tahu Dimana Mereka Sembunyikan Dan Gak Sengaja Juga Dia Lihat Bahwa Anak Anak Itu Dimasukkan Kedalam Karung Seperti Ini Cuma Pada Malam Itu Dia Gak Bisa Menyelamatkan Mereka Karena Dia Ketahuan Sama Anak Anak Buahnya Piljik Dan Dia Disini Yunhak Langsung Mention Tentang Si Piljik Sepertinya Pembicaraan Itu Sengaja Dikeluarkan Piljik Sama Raja Untuk Memancing Mertuanya Yahwashi Sok Jisung Ini Nah Terlihat Dari Ekspresinya Dia Mengkhawatirkan Sesuatu Dan Menahan Esmosinya Dan Kayaknya Yunhak Tahu Akan Hal Itu Dan Rencananya Sama Raja Mulai Berhasil Memancing Si Sok Jisung Ini Dan Bener Setelah Itu Atasannya Suho Bilang Bahwa Si Piljik Harus Segera Dibebaskan Dan Piljik Bilang Sama Suho Bahwa Dia Tidak Akan Membiarkan Hal Ini Terulang Lagi Untuk Yang Kedua Kalinya Wow Tuh Kan Bener Yips Karena Orang Dalamnya Kuat Banget Nah Rumor Itu Langsung Terdengar Sama Yohwa Diberitahukan Sama Yunsun Yoh Langsung Kayak Wah Ini Kenapa Suho Tidak Tempat Janji Suho Juga Diperingatkan Sama Abang Untuk Berhati Hati Dan Abang Mulai Melibatkan Suho Tentang Rencananya Dia Sama Raja Cuma Harus Tetap Hati Hati Karena Piljik Itu Cukup Lijik Setelah Itu Suho Didatang Sama Anak Buah Dan Diberikan Lah Ini Lukis Itu Kan Deklar Mereka Perbaiki Dan Sesuai Dengan Ekspektasinya Si Bapak Menteri Keuangan Ini Dan Dia Pun Dalam Keadaan Yang Sangat Mabok Karena Dia Lagi Ada Masalah Apalagi Dia Tidak Suka Karena Suho Sudah Melaporin Piljik Dan Dia Kena Masalah Karena Itu Makanya Dia Mabok Kayak Gini Dan Eks Dia Juga Memperingatkan Suho Untuk Jangan Macam Macam Sama Dia Nah Terus Si Mbak Anggun Li Hidupnya Pun Tidak Seenak Yang Dibilang Sama Mertuanya Karena Dia Disuruh Untuk Melakukan Sesuatu Mimin Cuma Gak Tau Nih Kalau Misalkan Untuk Ini Dia Disuruh Bundir Atau Gimana Misalkan Teman Teman Yang Paham Kui Silahkan Komen Di Bawah Nah Malamnya Si Pak Komen Masih Mabok Dan Diperingatkan Sama Istrinya Tapi Dia Marah Besar Sama Istrinya Dan Mereka Jadi Ribut Besar Dan Mention Tentang Masa Lalu Istrinya Termasuk Orang Tua Istrinya Yang Gak Baik Lah Gitu Menurut Dia Jadinya Dia Malah Mukul Istrinya Dan Istrinya Pun Sampai Terpental Dan Juga Ngeluarin Blood Dari Mulutnya Nah Disini Istrinya Sudah Kayak Esmosi Tapi Masih Berusaha Menahannya Takutnya Karena Istrinya Sering Banget Dingini Bisa Bisa Nanti Si Menteri Ini Bakal Di Apain Sama Istrinya Karena Dia Sudah Cukup Sabar Menahan Sikap Suaminya Ini Terus Bener Kan Piljik Menemui Seseorang Yang Merupakan Orang Dalamnya Di Kerajaan Itu Adalah Mertua Laki-lakinya Choyohua Sok Ji Song Disini Dia Juga Mention Tentang Hal Yang Dia Suruh Dilakukan Sama Piljik Di 15 Tahun Yang Lalu Apakah Itu Kegiatan Untuk Mengkill Raja Dan Juga Anggota Anggota Keluarga Yang Lainnya Termasuk Menghilangnya Abangnya Yohua Dan Juga Orang Tuanya Park Suho Yang Meninggoy Sementara Itu Choyohua Pergi Lagi Ketempatnya Si Piljik Karena Dia Mau Nyelamatkan Anak 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 Itu Eh Ternyata Disana Juga Ada Park Suho Dan Suho Bilang Bahwa Biar Ini Jadi Diurusan Komando Pertahanan Nah Kenapa Park Suho Bisa Tau Kalau Misalkan Yohua Ada Disana Nah Itu Informasi Dari So Makanya Suho Langsung Nyusul Kesana Karena Dia Khawatir Kalau Misalkan Yohua Bergerak Sendiri Walaupun Mereka Sempat Berdebat Akhirnya Mereka Menemukan Bahwa Apa Yang Dibilang Sama Yohua Itu Bener Adanya Mereka Langsung Menyelamatkan Anak Anak Yang Ada Disana Nah Kemudian Anak Buahnya Sowon Juga Langsung Pergi Ngebawa Anak Anak Itu Segera Sebelum Anak Anak Buahnya Si Piljik Datang Lebih Banyak Kan Yang Sebelum Yang Jaga Itu Sudah Mereka Selesaikan Yohua Juga Bilang Bahwa Dia Bakal Ngebawa Anak Anak Itu Ketempat Yang Aman Nah Mengetahui Hal Tersebut Anak Anak Buahnya Si Piljik Langsung Ketar Ketir Mereka Pasti Kena Marah Sama Piljik Sebenernya Pak Suha Khawatir Dengan Coy Yohua Jadi Dia Bilang Bahwa Jangan Pernah Malaukan Hal Ini Sendiri Lagi Dan Juga Suka Suka Gitu Biar Dia Yang Menyelesaikan Semuanya Cuma Yohua Meminta Suha Ini Berjanji Apakah Dia Yakin Bahwa Dia Bisa Menghentikan Apa Yang Dilakukan Sama Piljik Nah Disitu Suha Gak Bisa Ngejawab Karena Emang Susah Banget Kan Yohua Juga Bilang Sama Suha Misalkan Kau Mau Nangkap Dia Udah Tangkap Aja Sekarang Gitu Tapi Suha Gak Mau Dan Memilih Untuk Melepaskan Coy Yohua Dan Ketika Suha Dimegang Tangannya Yohua Dia Sebenernya Ketar Ketir Deg Deg Ser Gitu Ketika Piljik Dia Dan Dia Nyuruh Mereka Untuk Segera Nangkap Pria Bertopeng Dan Juga Park Suha Pokoknya Dikasih Pelajaran Dan Harus Mencari Dimana Anak Anak Itu Karena Mereka Harus Jual Sesampainya Di rumah Suha Ternyata Didatangin Sama Abangnya Park Yoon Hak Nah Disini Suha Bercerita Dan Dia Nanya Lagi Sama Abangnya Sebenarnya Kenapa Dulu Keluarga Abangnya Menyelamatkan Dia Karena Ingatannya Belum 100% Kembali Itu Karena Dia Masih Shock Waktu dulu Makanya Dia Belum Ingat Semuanya Terus Abangnya Kayak Gak Mau Ngespili Dan Bilang Bahwa Dia Juga Gak Ingat Betul Lagi Masalah Hal Tersebut Nah Setelah Itu Suha Kan Jadi Mabok Dan Dia Bercerita Tentang Choyoh Jadi Abangnya Penasaran Siapa Sebenarnya Orang Yang Diceritakan Sama Si Suho Ini Tapi Dia Kagak Mau Jawab Dia Bilang Bilang Nggak Ya Dan Dia Juga Bilang Ya Aku Nggak Bakal Ngasih Tau Siapa Gitu Terus Ketika Choyoh Mau Pulang Dia Nggak Sengaja Di Perjalanan Melihat Bahwa Si Mbak Anggun Li Itu Sama Cowok Dan Dan Mereka Itu Mesra Mesra Jadi Si Yoh Kayak Waduh Apa Yang Gue Lihat Gitu Sampai Sampai Pas Dia Di Rumah Dia Masih Kepikiran Termasuk Kata-katanya Pak Suho Sama Dia Kalau Misalkan Identitasnya Itu Terungkap Jadi Dia Khawatir Banget Dan Juga Masih Dek-dek Ser Ketika Suho Memegang Tangannya Dia Ditambah Lagi Dia Nginget Lagi Kalau Misalkan Si Mbak Anggun Li Pelukan Sama Pacarnya Wadaw Kesokan Harinya Suho Itu Sempat Ketiduran Di Kantor Terus Di Ejek Kelas Sama Bichan Karena Suho Itu Ngigau Terus Tentang Orang Yang Dia Penasaran Banget Yaitu Si Choyoh Wah Dan Bahkan Dia Nggak Sadar Kalau Misalkan Dia Menceritakan Itu Sama Si Bichan Dia Taunya Dia Cerita Itu Sama Yunhak Terus Tiba-tiba Bos Mereka Dan Ternyata Diinformasikan Sama Atasan Mereka Bahwa Ternyata Si Menteri Keuangan Itu Tiba-tiba Meninggoy Suho Heran Karena Kemarin Dia Baru Jumpa Dan Dia Ngerasa Si Menteri Itu Baik-baik Aja Gitu Nah Menurut Informasinya Kayaknya Si Menteri Itu Dikill Oleh Orang Lain Nah Informasi Itu Juga Disampaikan Kepada Choyoh Dia Juga Kaget Dan Diajak Sama Ibu Mertuanya Untuk Pergi Ngelayat Park Suho Dan Juga Anggota Anggotanya Dan Atasannya Pergi Langsung Ke rumah Si Menteri Keuangan Dan Mereka Berbicara Sebentar Dengan Istri Menteri Keuangan Lalu Suho Langsung Masuk Ke Ruangan Itu Dan Mencari Tahu Sebenarnya Apa Yang Terjadi Dan Dia Langsung Ngecek Tubuh Dari Si Menteri Keuangan Dan Ketika Ataupun Bunga Dan Itu Diduga Besar Sama Suho Bahwa Si Menteri Keuangan Itu Telah Dikil Oleh Seseorang Nah Para Ibu Ibu Sosial Tajaman Joson Itu Datang Akhirnya Mereka Sampai Kesana Dan Seperti Biasa Mertuanya Yohua Sama Mertuasi Ya Mbak Anggun Adu Mekanik Sampai Sampai Bosnya Suho Pun Jadi Kayak Aduh Bahaya Nih Ada Lagi Pertempuran Ntar Lagi Tapi Karena Itu Mereka Lagi Ngelayat Terus Mereka Langsung Menghampiri Istri Menteri Keuangan Dan Mencoba Untuk Menyemangati Dia Terus Tiba Tiba Ada Orang Yang Dituduh Sudah Ngekill Si Menteri Keuangan Terus Langsung Interrogasi Dan Dibilang Bahwa Dia Menemukan Cincin Yang Ternyata Kata Istrinya Menteri Keuangan Itu Cincin Suaminya Dia Tapi Pelayannya Mengaku Cincin Punya Dia Jadi Tidak Mungkin Dia Melakukan Hal Itu Sama Tuh Nya Sendiri Dan Dia Berkali-kali Bilang Semua Orang Disana Termasuk Suho Bahwa Bukan Dia Yang Melakukan Hal Itu Nah Sebenarnya Disini Kan Yohwa Tau Misalkan Itu Adalah Pacarnya Si Mbak Anggun Li Dan Dia Juga Tau Bukan Dia Yang Udah Ngekill Si Menteri Keuangan Tapi Ketika Dia Ngomong Kayak Aduh Bahaya Juga Jadi Dia Tahan Gitu Terus Si Istri Menteri Keuangan Marah Besar Dan Langsung Nampar Pacarnya Si Mbak Anggun Li Nah Yohwa Yang Gak Bisa Ngomong Apa-apa Dia Memilih Untuk Pergi Dari Sana Tapi Suho Kayak Curiga Dan Penasaran Apa Yang Mau Dibilang Sama Joyohwa Sementara Itu Park Yunhak Lagi Dan Lagi Bertemu Dengan Yunsun Yang Lagi Mabok Karena Dia Marah Sama Joyohwa Terus Dia Mengundang Yunhak Untuk Minum Bersama Dirinya Dan Dia Langsung Bercerita Sebenarnya Masalah Apa Yang Sedang Dihadapin Nah Ternyata Eh Ternyata Masalah Mereka Itu Sama Itu Mengkhawatirkan Orang Lain Yang Mereka Sayang Dan Mereka Pengen Bahwa Orang Itu Mendapatkan Kebahagiaan Gitu Tidak Cocok Lah Kelen Ketika Yunsun Itu Mau Minum Ya Kan Kan Ada Mabok Kali Dan Ditolonglah Sama Yunhak Karena Dia Tergelincir Tangannya Dan Sebenarnya Disini Mereka Bordor Sudah Dek Dek Ser Satu Sama Lain Tapi Yunhak Sama Si Yunsun Mencoba Stay Cool Gitu Cuma Disini Mereka Bordor Masih Belum Sadar Akan Perasaan Mereka Masing Masing Terus Anak Dari Bosnya Suho Itu Datang Laya Kesana Karena Dia Pengen Jumpa Sama Pak Suho Terus Disampai Kelak Sama Bican Bahwa Dia Tidak Dizinkan Masuk Dan Dia Langsung Marah Marah Dan Ketika Suho Melihat Bahwa Ada Anaknya Bosnya Dikesana Langsung Pergi Ngacir Sebelum Kelihatan Sama Anak Bosnya Itu Yang Sabar Ya Pak Yang Sabar Nah Akhirnya Yunsun Pulang Ke Rumah Dan Dia Pun Diceritakan Sama Yohua Tentang Apa Yang Dilihat Yohua Pada Malam Kemarin Tentang Si Mbak Anggun Li Yang Punya Pacar Yunsun Kayak Kaget Banget Ketika Mendengar Cerita Dari Yohua Nah Disini Yohua Itu Bilang Bahwa Dia Berusaha Untuk Menyelamatkan Si Mbak Anggun Li Karena Dia Lihat Bahwa Si Mbak Anggun Li Kayak Dikurung Gitu Sama Mertuanya Dan Tidak Seperti Yang Diceritakan Sama Mertuanya Kepada Orang Yang Dipamerkannya Tentang Menantunya Yang Sangat Anggun Li Tapi Di Rumah Itu Kayak Dia Dikiniin Karena Mertuanya Tau Bahwa Dia Punya Pacar Dari Cincin Yang Dia Lihat Di Rumah Istrinya Si Menteri Keuangan Tadi Karena Esmosi Jadi Dia Suruh Menantunya Ini Untuk Bundir Terus Raja Dan Juga Yunhak Mendiskusikan Tentang Rencana Mereka Tentang Tiga Orang Yang Hilang Yang Belum Bisa Mereka Temukan Terutama Abangnya Choyohua Yang Katanya Itu Berhasil Bertemu Dengan Raja Di Hari Raja Itu Meninggoy Nah Tapi Tiba Tiba Dia Menghilang Nah Itulah Yang Mau Mereka Tau Dan Mau Mereka Selesaikan Sementara Itu Pak Suho Pergi Mencari Tau Tentang Pacarnya Si Mbak Anggun Li Menurut Teman Temannya Bahwa Mereng Dia Sempat Berpacaran Hingga Sekarang Sama Mbak Anggun Li Karena Dibilang Zanda Cantik Dikira Sama Suho Itu Adalah Si Choyoh Dan Dia Pun Es Mo Si Ji Wa Gitu Jemburu Dia Terus Dia Temuin Pacarnya Si Mbak Anggun Li Tapi Dia Tidak Tidak Menjelaskan Tapi Dia Berjanji Dan Bersumpah Bahwa Bukan Dia Yang Ngekill Si Menteri Keuangan Nah Terus Choyoh Yohua Itu Ayahnya Pergi Ke Rumah Mertua Si Mbak Anggun Li Jadi Dia Pengen Bertemu Dengan Si Mbak Anggun Li Karena Dia Pengen Belajar Biar Anggun Li Seperti Menantu Dari Si Ebo Ini Tapi Dia Bilang Bahwa Menantunya Lagi Gak Bisa Ditemuin Dan Ketika Dia Bilang Alasan Gak Bisa Ditemuin Itu Membuat Yohua Kayak Dia Bilang Menantunya Bakal Menjadi Teladan Wanita Teladan Maksudnya Relah Meninggoy Demi Suaminya Terus Yunsun Menemukan Dimana Tempat Mbak Anggun Li Di Kurung Terus Menteri Bagian Kiri Sok Ji Sung Menemukan Hasil Otopsi Dari Menteri Keuangan Dan Menurut Informasi Yang Mengotopsi Bahwa Mereka Menemukan Yang Janggal Dan Juga Itu Dicurigen Sama Pak Sok Tentang Sesuatu Bintik Bintik Ungu Di Mulut Si Menteri Keuangan Dan Ini Sudah Dikonfirmasi Bahwa Yang Ngekill Si Menteri Keuangan Adalah Istrinya Sendiri Kalian Ingat Bunga Yang Dipungut Sama Istrinya Pas Mereka Berantem Itulah Yang Dikasih Sama Istrinya Ke Menteri Keuangan Sehingga Suaminya Itu Meninggoy Karena Minum Itu Dan Sebenarnya Sok Jisong Sudah Curiga Dengan Istri Si Menteri Keuangan Dan Berkali-kali Ketika Dia Ngelayat Dia Nyindir Istri Menteri Keuangan Sampai-sampai Membuat Si Ibu Ini Langsung Ketar Ketir Dan Takut Kalau Misalkan Sok Jisong Itu Benar-benar Tahu Apa Yang Dia Lakukan Kepada Suaminya Malam Harinya Choyohua Bersama Dengan Anak Buahnya Soan Itu Berusaha Untuk Menyelamatkan Si Mbak Anggunli Yang Hampir Aja Bundir Nah Dia Kira Mereka Itu Orang Jahat Dan Berusaha Disadarkan Mereka Menjelaskan Mbak Anggunli Tapi Dia Sudah Shock Sehinggapun Dia Jadi Pingsan Dan Dibawalah Sama Yeohua Ketempatnya Soan Dan Dia Juga Minta Bantuan Soan Untuk Mengirimkan Si Mbak Anggunli Ini Ketempat Yang Lebih Aman Soan Bilang Oke Tenang Aja Dia Baka Menjadikan Tempat Yang Aman Untuk Si Mbak Anggunli Nah Beberapa Saat Kemudian Setelah Choyohua Pergi Tersadarlah Si Mbak Anggunli Dan Kan Kau Pengen Hidup Yaudah Nanti Biar Dia Carikan Tempat Yang Lebih Aman Gitu Cuma Si Mbak Anggunli Gak Mau Karena Kan Sekarang Pacar Tersayangnya Lagi Ya Gak Baik Baik Aja Gitu Terus 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 Karena Soho Penasaran Apa Yang Terjadi Sama Si Menteri Keuangan Dia Masih Nyimpan Bunga Itu Nah Secara Gak Sengaja Bican Juga Ngelap Dan Beneran Meleleh Di Dalam Air Dan Berubah Warna Minuman Nah Disini Soho Langsung Nyium Bunga Itu Dan Dia Tau Bahwa Itu Bau Yang Sama Dari Tubuhnya Si Itu Menteri Keuangan Dan Ternyata Bunga Itu Juga Adalah Penyebab Meninggoy Raja Terdahulu Nah Disini Ketika Itu Kan Si Sok Jisong Itu Mendapatkan Informasi Dari Dokter Yang Menganalisa Gimana Raja Meninggoy Dan Sebenarnya Putra Mahkot Tumpu Raja Yang Sekarang Pengen Dicari Tahu Lagi Cuma Pada Waktu Itu Ratu Tidak Memperbolehkannya Apakah Ratu Terlibat Apakah Sok Jisong Ini Juga Terlibat Dan Entah Kenapa Tiba Tiba Dia Pengen Ngejenguk Menantunya Dia Dan Yohua Kebutuhan Juga Baru pulang Pada Saat Itu Dan Dia Langsung Beres Beres Dan Buru Buru Karena Dia Takut Ketahuan Sama Mertuanya Dia Dan Mertuanya Sudah Keburu Buka Pintu Waduh 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 Ketahuan Ketahuan Gak Si Choyohua Ternyata Kali Ini Choyohua Masih Aman Dan Gak Ketahuan Nah Dia Bilang Sama Mertuanya Si Choyohua Ini Bahwa Dia Tadi Dalam Berteriak Karena Ada Tikus Ketika Dia Menyalakan Api Terus Mertuanya Ngajak Dia Untuk Mencari Udara Segar Di Luar Dan Disini Mertuanya Meminta Sebenarnya Sama Choyohua Untuk Gak Berharap Kalau Abangnya Masih Hidup Tapi Yohua Bilang Dia Tetap Berharap Dan Dia Yakin Bahwa Abangnya Bakal Kembali Suatu Hari Nanti Tapi Mertuanya Tidak Suka Dengan Itu Karena Apa Mertuanya Choyohua Si Sok Jisong Ini Yang Nyuruh Untuk Ngekill Abangnya Dia Sementara Itu Pak Suho Dan Juga Bican Membuat Eksperimen Untuk Memberikan Minuman Itu Sama Serangga Dan Ternyata Bener Aja Dong Serangga Serangganya Itu Pada Meninggoy Hal Itu Memperkuat Bahwa Mungkin Si Menteri Keuangan Emang Dikill Oleh Seseorang Tapi Yang Dia Pikir Ngekill Si Menteri Keuangan Itu Adalah Tapi Dia Tetap Berusaha Untuk Bilang Bahwa Kayaknya Enggak Mungkin Choyoha Yang Melakukan Itu Dan Choyoha Itu Bilang Sama Ibu Mertuanya Bahwa Dia Pengen Keluar Untuk Pergi Kerumah Si Menteri Keuangan Karena Dia Pengen Menghibur Istri Menteri Keuangan Yang Lagi Berkabung Yaudah Dia Mendapatkan Izin Oleh Ibu Mertuanya Setel Itu Yoha Langsung Pergi Menemui Istri Dari Menteri Keuangan Dan Awalnya Mereka Ngobrol Biasa Dan Yoha Mencoba Menyemangatin Si Ibu Ini Dan Katanya Si Istri Menteri Keuangan Bakal Tinggal Di Samping Kuburan Suaminya Tapi Tiba Tiba Yoha Mengajukan Pertanyaan Yang Membuat Si Istri Menteri Keuangan Tersinggung Akan Pertanyaan Itu Dimana Yoha Bilang Bahwa Apakah Meninggunya Suamimu Itu Selalu Tidak Menguntungkan Di Pihakmu Doang Terus Jadi Dia Bilang Yoha Tidak Berhak Untuk Menanyakan Itu Kepada Dia Dan Dia Juga Minta Yoha Untuk Jangan Pernah Mengunjungi Dia Lagi Terus Di Kerajaan Sok Jisong Meminta Sama Raja Untuk Mengeksekusi Orang Yang Udah Dituduh Sebagai Killer Dari Si Menteri Keuangan Yang Merupakan Pelayannya Dia Sendiri Cuma Awalnya Raja Tidak Mau Langsung Mengambil Keputusan Itu Tapi Si Sok Jisong Ini Maksa Alhasil Raja Pembilang Yaudah Lakukan Aja Sesuai Keinginanmu Menteri Negara Bagian Kiri Sepulangnya Coyoh Dari Rumah Menteri Keuangan Tidak Sengaja Dia Berpapasan Dengan Pak So Yang Juga Kebetulan Mau Kesana Dan Dia Langsung Salting Begitu Juga Dengan Pak So Ho Nah Terus So Ngasih Kode Sama Coyoh Dan Bila Bahwa Dia Bakal Pergi Ke Myong Do In Karena Ada Hal Yang Harus Dia Bicarakan Dengan Si Mbak Zanda Bertopeng Sesampai Disana Coyoh Disampaikan Sama So Ternyata Paca Dari Mbak Anggun Lee Bakal Dieksekusi Kesokan Harinya Nah Terus Dia Bertemu Sama Si Mbak Anggun Lee Dan Dia Bilang Bahwa Dia Bakal Ngebantu Si Mbak Anggun Lee Terus Karena Coyoh Bilang Itu Si Bang Anggun Li Bilang Bahwa Oke Tapi Dia Tidak Bisa Bersembunyi Dan Dia Tetap Pengen Berjumpa Dengan Pacarnya Itu Kalaupun Seandainya Gak Bisa Dia Menitipkan Pesan Sama Coyoh Untuk Memberikan Cincin Yang Dia Pakai Dan Itu Diberikan Sama Si Pacarnya Itu Disitu Coyoh Langsung Sadar Kalau Itu Cincin Yang Katanya Punya Si Menteri Keuangan Padahal Cincin Itu Cincin Kapel Si Mbak Anggun Lee Sama Pacarnya Si Pelayan Itu Dan Kebetulan Suho Juga Pergi Menemui Istri Menteri Keuangan Untuk Menanyakan Sebenarnya Apa Yang Terjadi Sama Suaminya Si Menteri Keuangan Dan Ternyata Enggak Ngaku Sama Suho Kalau Enggak Mungkin Dia Ngelakuin Sama Suaminya Gitu Kan By the way Ada yang Kangen Sama Yunsun Dia Pergi Ke Toko Buku Ini Sekali Melihat Pesan Yang Selalu Lihat Dari Orang Yang Kita Belum Tahu Dari Siapa Nah Dia Juga Sekalian Pengen Jumpa Yunsun Sebenarnya Ketika Dia Keluar Dari Perpustakaan Dia Hampir Bertemu Dengan Yunsun Tapi Yunsun Menghindar Nah Disini Sebenarnya Yunsun Sudah Deg-deg Ser Tapi Dia Belum Yakin Sama Perasaannya Kepada Park Yun Hak Wah Eng 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 Nah Gak Lama Setelah Dari Rumahnya Si Menteri Keuangan Suho Langsung Pergi Ke Myong Doin Untuk Bertemu Dengan Choyoh Disini Yoh Berkilah Dan Bilang Bahwa Dia Seharian Disada Gitu Kan Padahal Suho Tau Kalau Misalkan Dia Baru Aja Bertemu Sama Yoh Di Rumah Si Menteri Keuangan Disini Dia Meng Confirmasi Kalau Pacarnya Si Pelayan Si Menteri Keuangan Itu Benar Yoh Ataupun Nggak Gitu Karena Dia Sampai Salah Paham Akhirnya Dia Marah Sama Choyoh Karena Dia Jemburu Buta Terus Jelaskan Sama Yoh Bahwa Bukan Dia Ngeliat Si Mbak Anggun Li Sama Si Pelayan Itu Pada Malam Hari Lagi Gitu Kan Dan Dia Bisa Bersaksi Cuma Karena Kondisinya Dia Sekarang Dia Nggak Bisa Mengatakan Itu Sama Pak Pol Setelah Itulah Pak Suho Langsung Lega Kalau Bukan Choyoh Yang Pacaran Sama Si Pelayan Itu Terus Dia Langsung Pergi Karena Menahan Malu Dan Choyoh Minta Tolong Sama Suho Untuk Menemukan Siapakah Killernya Sebelum Si Pelayan Itu Dikil Dan Kalian Tahu Ternyata Istri Dari Si Menteri Keuangan Itu Berteman Juga Dema Ini Dan Ternyata Juga Pikil Tahu Misalkan Apa Yang Dilakukan Sama Istri Menteri Keuangan Ini Sama Si Menteri Keuangan Dan Kenapa Bunga Itu Ada Di Lukisan Harimau Si Menteri Keuangan Itu Juga Merupakan Rencana Dari Si Pil Jik Dan Istri Menteri Keuangan Ini Wow Bener Dakjal Dan Dia Juga Minta Sama Si Pikil Untuk Membereskan Pak Suho Karena Dia Gak Suka Gitu Kan Kalau Misalkan Suho Mengelik Tentang Bagaimana Suaminya Itu Meninggoy Tapi Yang Aneh Pil Jik Mengelir Dengan Sebutan Ini Nah Ini Apakah Pil Jik Nyindir Dia Atau Memang Mereka Berdua Ini KKAD Kalau Misalkan KKAD Yap Sama Kelakuannya Sama DAKZAL Dan Kalian Tahu Si Istri Menteri Kua Ini Merupakan Saudara Dari Ibu Ratu So Ya Sekarang Berhubungan Kan Semuanya Yoha pulang Ke rumah Itu Cukup Lama Dan Membuat Mertuanya Marah Tapi Yoha Sudah Punya Jawabannya Dia Membeli Kue Beras Yang Dulunya Selalu Dibelikan Sama Suaminya Dia Kepada Ibu Mertuanya Ini Jadi Yoha Gak Mendapatkan Hukuman Yang Berada Cuma Disuruh Untuk Berdoa Di Tempat Suaminya Dan Ibu Langsung Teringat Tentang Anaknya Dan Tiba-tiba Di kota Ada Seorang Pemuda Yang Kita Belum Tahu Identitasnya Siapa Membeli Kue Beras Yang Sama Dengan Yang Dibelikan Yoha Sama Ibu Mertuanya Nah Ini Kita Gak Tahu Apakah Abangnya Yoha Atau Memang Suaminya Ya kan Nah Terus Pada Malam Harinya Jiyohai Bertemulah Dengan So Won Dan Mereka Memiliki Sebuah Rencana Untuk Memberikan Minuman Itu Kepada Pacarnya Simba Anggun Li Dan Mereka Langsung Pergi Ke Penjara Pada Malam Itu Untung So Ini kan Kenal Dengan Orang Orang Yang Di Sana Jadi Dia Diizinkan Masuk Walaupun Awalnya Mereka Curiga Dengan Si Yoha Pake Penutup Mulut Gitu Kan Yoha Bilang Sekarang Dia Ada Bekas Luka Jadi Akhirnya Mereka Diizinkan Juga Untuk Masuk Karena Waktu Mereka Banyak Mereka Langsung Memberitahukan Semuanya Apa Rencana Mereka Sama Pacarnya Si Bang Anggun Li Ini Pokoknya Bang Anggun Li Baik Dan Minum Itu Nanti Apapun Yang Terjadi Udah Tenang Tetap Bakalan Hidup Dan Ketika Yang Dicurigain Kan Dia Dipaksa Untuk Membuka Catarnya Dan Dia Gak Mau Karena Nanti Ketahuan Kan Untung Aja Ada Pak Suho Yang Tiba-tiba Datang Disana Dan Membela Yoha Dan Nyuruh Yoha Untuk Pergi Karena Dia Bilang Dia Kenal Dengan Wanita Ini Dan Gak Ada Hubungan Apa Dengan Si Pelayan Tadi Setelah Sebenarnya Dia Pengen Ngobrol Sama Yoha Tapi Keburu Si Yoha Sudah Kabur Karena Dia Gak Mau Ditanya Tanyain Sama Pak Suho Nah Sementara Itu Si Pelayan Tadi Pacarnya Si Mbak Anggun Lidia Minum Dan Inilah Yang Terjadi Sama Dia Dan Akhirnya Dia Pun Tiba-tiba Aja Pingsan Yang Mereka Pikir Dia Meninggoy Dan Mereka Pih Kena Wabah Lalu Mereka Buang Lah Ketempat Disini Nah Diseberang Sana Itu Sudah Bersiap Anak Buahnya So Untuk Mengangkut Si Pacarnya Mbak Anggun Lidia Dan Tidak Lama Setelah Itu Coyoh Juga Datang Disana Dan Ternyata Mereka Itu Terciruk Juga Sama Pak Suho Dan Bican Bican Diminta Sama So Untuk Ngikutin Kemana Anak Buah So Ngebawa Si Pacarnya Mbak Anggun Lidia Sebenarnya Coyoh Sempat Kabur Tapi Untung Berhasil Dikejar Sama Park Suho Suho Sebenarnya Kesel Sama Coyoh Karena Dia Khawatir Juga Karena Takutnya Kalau Misalkan Nanti Orang Tahu Identitas Coyoh Sebenarnya Itu Dapat Berabe Dan Juga Mungkin Tidak Bisa Menyelamatkan Hidup Coyoh Tapi Karena Waktu Eksekusi Dari Si Pelayan Tadi Sangat Sangat Dekat Terpaksalah Dan Dibilang Sama Suho Bahwa Besok Dia Bakal Menemui Suho Di Myung Do In Dan Dia Bakal Mengatakan Semuanya Sama Suho Di Kantor Papua Heboh Banget Dan Mereka Disuruh Untuk Mengambil Tubuh Dari Si Pelayan Itu Lagi Tapi Ketika Sampai Disana Mereka Tidak Menemukan Dimana Tubuh Dari Si Pelayan Itu Tiba Tiba Sudah Hilang Kesokan Paginya Suho Terpaksa Berjalan Kaki Sejauh Itu Karena Kudanya Diambil Sama Coyoh Nah Disinilah Dia Ke rumah Abangnya Dan Menceritakan Semuanya Dia Bilang Dia yakin Banget Bahwa Bukan Pelayannya Si Menteri Keuangan Itu Yang Pelaku Yang Sebenarnya Dan Dia Minta Bantuan Juga Sama Abangnya Untuk Bilang Keraja Jangan Dipermasalahkan Misalkan Jenazah Itu Ilang Dan Dan Dia Juga Mention Bahwa Dia Menemukan Ketika Ngeliat Si Menteri Keuangan Itu Mulutnya Itu Berbau Harum Berbau Bunga Dan Ada Bintik Bintik Bungu Dan Dia Menunjukkan Bunga Yang Dia Maksud Sama Abangnya Dan Abangnya Teringat Bahwa Itu Juga Yang Terjadi Kepada Raja Terdahulu Karena Cukup Sensitive Abangnya Minta Suho Untuk Diam Dulu Sampai Dia Nanti Bertindak Dan Informasi Mengenai Si Pelayan Itu Ilang Gitu Kan Nah Itu Sampai Ketelingannya Sok Jisong Tapi Jisong Bilang Bahwa Ya Wes Lah Gak Apa-apa Cukup Tegur Aja Itu Pak Pol Pak Pol Dan Jangan Sampai Buat Heboh Dia Juga Cuma Seorang Pelayan Sementara Itu Yunhak Langsung Menemui Raja Dan Mereka Pun Membuktikan Apa Dijium Sama Raja Raja Bilang Itu Bau Ataupun Aroma Yang Memang Dia Cium Juga Di Janasah Si Raja Terdahulu Tapi Waktu Itu Gak Ada Yang Mau Percaya Dengan Apa Yang Dia Omongin Termasuk Ratu Ataupun Ibu Suri Saat Ini Karena Kan Si Ibu Suri Juga Bisa Jadi Terlibat Dengan Hal Itu Ya Kan Terus Raja Bilang Bahwa Tugasnya Dan Juga Yunhak Bersama Suho Kedepannya Bakal Semakin Berat Selain Itu Piljik Juga Diberitahukan Sama Anggotanya Tentang Si Pelayan Itu Yang Menghilang Dan Piljik Minta Sama Anggotanya Ini Untuk Mencari Tahu Siapakah Yang Melakukan Hal Itu Karena Dia Gak Akan Membiarkan Orang Itu Lolos Begitu Aja Nah Sesuai Dengan Janjinya Yo Menemui Suho Nah Disini Suho Tidak Mau Berdebat Dia Cuma Pengen Tahu Siapa Sebenarnya Orang Yang Dihadapan Dia Ini Simba Zanda Ini Dan Akhirnya Dia Pun Mengombongkar Identitasnya Sama Suho Dan Suho Pun Walaupun Tahu Dia Tapi Tetap Aja Kaget Melihat Fakta Yang Sebenarnya Terus Gimana Nasib Dari Simba Anggun Li Dan Pacarnya Akhirnya Mereka Berada Bersatu Dan Mereka Karena Sudah Bisa Membantu Mereka Berdua By the way Yunhak Juga Menemukan Pesan Pas Dia Keperpustakaan Tentang Abangnya Choyohua Dia Bilang Bahwa Disitu Informasinya Dia Memiliki Adik Yang Bernama Choyohua Yap Ini Dia Choyohua Ternyata Yohai Ternyata Mengungkapkan Identitasnya Kepada Pacso Dan Juga Mencoba Memelas Agar Choyohua Kasian Sama Dia Dan Disini Dia Mencoba Untuk Bernegosiasi Dengan Pacso Dan Mengakui Bahwa Dia Janda Lemah Dan Tidak Bisa Berbuat Apa Hanya Mungkin Meninggoy Ngikutin Suaminya Dia Tapi Sama Sekali Pacso Tidak Mau Tergoda Dengan Kata Kata Manis Si Mbak Zanda Ketika Dia Tanya Sama So Apakah Suho Bilang Dia Bakal Memberikan Satu Kesempatan Lagi Pada Choyohua Dan Tidak Akan Membeberkan Identitasnya Kepada Mertuanya Tentang Si Yohua Yang Berkeliaran Di Tengah Malam Gitu Cuma Suho Bilang Dia Harus Ngawasin Kemanapun Yohua Pergi Segala Pergerakannya Karena Yohua Kadang-kadang Main Grutal Gitu Aja Setelah Itu Suhon Menceritakan Sama Yohua Bahwa Kayaknya Ada yang Aneh Dengan Istri Menteri Keuangan Kayaknya Memang Dia Yang Ngekill Suaminya Karena Ditemukan Cincin Yang Dia Punyanya Dia Itu Ternyata Bukan Punya Dia Tapi Punya Simba Anggun Lih Sementara Itu Si Piljik Melaporkan Sama Mertuanya Yohua Si Sok Jisung Bahwa Dia Pengen Sok Jisung Ngapa Ngapain Pak Suho Terganggu Banget Dengan Pak Suho Dia Bahkan Mengungkapkan Identitas Pak Suho Yang Merupakan Adik Dari Pak Yun Hak Nah Karena Itulah Jadi Kepolah Si Sok Jisung Dan Dia Nyuruh Si Piljik Untuk Menceritakan Tentang Pak Suho Piljik Juga Menceritakan Sama Istri Dari Menteri Keuangan Kalau Misalkan Dia Tidak Dibutuhkan Lagi Sama Sok Jisung Tapi Dia Nggak Anak Buahnya Piljik Nggak Tau Kan Siapa Yang Sedang Dihadapin Saat Ini Karena Dia Lagi Jualan Disana Suaminya Coyoh Ini Kan Dan Mereka Pun Langsung Memporak Porandakan Jualannya Dia Nggak Terima Dan Dia Bilang Bahwa Kalau Misalkan Mereka Tau Dia Siapa Mereka Nggak Akan Berbuat Hal Seperti Itu Sama Dirinya Cuma Dia Menahan Semua Dan Masih Menyembunyikan Identitasnya Dia Nah Nggak Lama Setelah Itu Datanglah Si Park So Ngebela Dia Dan Nyuruh Anggotanya Si Piljik Itu Pergi Dari Sana Tapi Ternyata Si Piljik Itu Juga Ada Disana Dan Langsung Bilang Sama Park So Bahwa Dia Tau Apa Yang Sedang Dilakukan Dan Rencanakan Sama Park So Termasuk Tentang Coyoh Dia Bilang Bahwa Dia Bakal Cari Tau Siapakah Orang Sosok Yang Bermasker Hitam Yang Selalu Bersama So Terus Dia Nyuruh Suaminya Coyoh Untuk Pergi Ke Myung Do In Kalau Misalkan Dia Mau Berdagang Mungkin Nanti So Bakal Ngebantu Dia Disana Lalu Suami Yoh Memberikan Dia Jepitan Rambut Katanya Dia Tau Bahwa So Itu Punya Pacar Dan Terbayang Sama Dia Coyoh Coyoh Diajak Sama Ibu Mertuanya Untuk Mengunjungi Si Istri Menteri Keuangan Nah Disini Kan Awalnya Dia Bilang Tuh Pernah Sama Yoh Bahwa Jangan Kunjungi Dia Lagi Eh Tapi Ternyata Disini Tiba Tiba Dia Dia Pengen Berjumpa Dan Ngobrol Sama Coyoh Mencurigakan Banget Akhirnya Yoh Bilang Bahwa Ya Kayaknya Nggak Mungkin Dia Ngajarin Si Ibu Ini Karena Setari Dia Lebih Tua Dan Juga Kastanya Lebih Tinggi Dibandingkan Coyoh Tapi Tetap Aja Istri Menteri Keuangan Bilang Bahwa Dia Tetap Pengen Ngobrol Sama Coyoh Nah Di Kerajaan Park Yunhak Tidak Sengaja Berpapasan Dengan Sook Jisong Nah Disini Sook Jisong Mengundang Park Yunhak Untuk Pergi Makan Di Rumah Dia Dan Tolong Diajak Adik Mui Yaitu Park Suho Kagetlah Si Yunhak Dikira Dia Kok Tiba-tiba Sook Jisong Tau Dengan Keberadaan Park Suho Karena Selama Ini Sembunyikan Nah Dia Lapor Sama Raja Karena Dia Ngerasa Aneh Kalau Misalkan Jok Tau Tentang Park Suho Terus Raja Bila Lu Hati Hati Karena Pasti Sook Jisong Sedang Merencanakan Sesuatu Hal Yang Ditahukan Dimana Keberadaan Coyoh Karena Dia Disuruh Sama Park Suho Nah Nggak Sengajalah Didatengin Sama Anak Bos Dia Terus Tiba-tiba Dia Langsung Terpesura Dan Bilang Apakah Kamu Selalu Cantik Kayak Gini Langsung Salting Dan Langsung Ngacir Begitu Dengan Anak Bos Dia Yang Juga Salting Yaudah Nggak Usah Sama Suho Sama Bicen Cocok Kalian Setelah Itu Anak Buahnya Suho Memberitahukan Sama Dia Bahwa Dia Dicari Sama Abangnya Park Yunhak Nah Disini Yunhak Langsung Beritahukan Sama Suho Bahwa Mereka Harus Beri Ke Suatu Tempat Kerumahnya Sok Jisong Karena Mereka Itu Diundang Kerumahnya Sok Jisong Tapi Diperingatkan Sama Yunhak Apapun Yang Terjadi Jaga Kata-katamu Suaminya Yoh Mengunjungi Myung Do In Bertemu Dengan Sohn Dan Meminta Bantuan Sama Sohn Agar Dia Bisa Berdagang Disana Bekerja Sama Yaudah Akhirnya Sohn Pun Langsung Menyetujui Tentang Permintaan Dari Suaminya Choy Yoh 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 Semak taunya Ada tamu Setelah itu Dipersilahkanlah Mereka Untuk Masuk Dan Ibu Murtuanya Yoh Yoh Kayak Heran Sikap Yoh 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 Untung Aja Yoh 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 Dan pas di luar ketika Yoha ketahuan nguping pembicaraan mereka kan Terus Suho langsung nangkap Yoha ketika dia hampir aja jatuh Nah dikirain sama Yoha bahwa si Suho ini bener-bener ngawasin dia Dan bakal ngelaporin kalau misalkan si Yoha ini macam-macam sama mertuanya dia gitu loh Dan yaudah sekalian dia dikerjain sama Praksu Dan dia bilang bahwa yaps dia bakal terus mengawasi kemanapun Yoha pergi Sampai soalnya Yoha ini kayak geram banget sama Praksu Kena datu dikerjain dia kan Setelah itu mereka langsung berpamitan pulang kepada mertuanya Cho Yoha Nah setelah itu Suho nyuruh abangnya untuk pulang terlebih dahulu Karena dia pengen ngelihat keadaan Yoha dulu Karena khawatir kan kalau misalkan ayangnya kenapa-napa Terus Yunhak di tengah jalan Akhirnya dia bertemu juga dengan si Yunsun Nah cuma disini mereka berarti itu kayak salah paham masing-masing Dimana karena salting kan Yunsun tuh langsung nanyanya Praksu Ho Bukan si Yunhak gitu Jadi Yunhak nih mikir bahwa si Yunsun nih suka sama adiknya dia Praksu Ho Hmm nah begitu juga dengan si Suho ya kan Eh si Yunhak ketika dia nanya tentang si Cho Yoha sama Yunsun Yunsun langsung berpikir bahwa Yunhak nih suka sama Cho Yoha gitu ya terus Perkara saling salting eh ujung-ujungnya mereka baru aja jadi salah paham Dan si Yunsun pun jadi marah sama si Park Yunhak Dan dia pun langsung pergi gitu aja Aduh aduh udah kalian selesai kan sama saya kalian Dan sampai salah paham lagi Terus Yunhak mendapatkan pesan dari buku yang dijatuhkan Sama Suho dan juga Yunhak tentang abangnya dia Terus dia langsung pergi keluar dong untuk mencari tau siapa yang Injatuhkan buku itu karena dia penasaran banget tentang abangnya dia Cuma ya kan orang-orangnya udah gak ada lagi gitu loh Udah pada pulang Nah Suho langsung perhatikan Yoha dari kejauhan Karena dia terpikir juga tentang katanya si Piljik tentang Yoha gitu Keesokan harinya ibu mertuan Yoha mengajak dia untuk pergi bertemu lagi dengan istri menteri keuangan Dan akhirnya suaminya Yoha itu mendengar dasas-dasas tentang pernikahannya dia dengan Cho Yoha Bahkan dia gak tau kalau misalkan dia dianggap udah meninggoy Dan dia juga bakal dinikahkan sama Cho Yoha Dia langsung bingung dong ini gimana nih ceritanya gitu kan Terus dia udah meninggoy dan dia udah nikah gitu Dia jadi bingung dong kok tiba-tiba ada rumor-rumor seperti itu Dan ketika di pasar dia melihat ibunya datang kesana Karena kan kebetulan mereka ada pertemuan dengan ibu-ibu sosialita Suaminya Yoha langsung bersembunyi karena dia takut ketahuan sama emaknya ya kan Setelah itu Yoha dan juga ibu mertuanya langsung pergi ke pertemuan mereka seperti biasa Dan langsunglah banyak gosip-gosip tentang suaminya Yoha yang bilang ada pedagang tampan tuh Dan juga pandai merayu gitu kan Nah terus Yoha tiba-tiba aja kayak berakting lagi pusing kepalanya Dan akhirnya dia meminta izin untuk tidak mengikuti pertemuan itu Yang dibawalah sama si Sewon ke ruangan ataupun ke aula besar gitu Gak lama setelah itu datanglah si istri menteri keuangan Dan dia pun langsung nanya dong sama mertuanya Yoha ya kan Eh ini tunggu dulu kok si Yoha gak ada gitu kan Mertuanya bilang iya dia lagi sakit jadi sorry lah nanti bakal dijumpain juga kok gitu Nah ternyata Yoha itu penasaran dan pengen berjumpa sama Pak Soe Yang kebetulan juga Suho lagi disana ya kan Terus Suho malah ngegodas Yoha dan bilang bahwa Hmm kayaknya kamu udah ketagihan nih jumpa terus sama aku gitu kan Dan Sewon yang paham akan hal itu dia langsung pergi keluar Dan membiarkan Yoha dan juga Suho berbicara berdua Karena khawatir sama Yoha Suho ini bilang bahwa Piljik lah yang ngawasin pergerakannya dia Yoha bilang ya dia udah tau dan itu juga udah lama banget dikelakuin sama Piljik gitu loh Dan demi keselamatan dari penginapan Myung Do In Jadi untuk sementara waktu dia tuh gak pergi kesana dulu gitu Terus dia nanya sama Suho tentang istrinya si Menteri Kuan yang mencurigakan gitu Terus Suho bilang udah biar dia yang urusin gitu Cuma Yoha agak kecewa sama Suho karena Suho gak ngasih tau hal itu sama dia Padahal Suho udah tau lama gitu Cuma ya kayak mana lagi kan Dan ketika mereka lagi ngobrol eh datanglah suaminya Yoha Cuma kan karena dia belum kenal nih sama wajahnya Yoha dia pikir Itu adalah pacarnya Pak Suho Hmm Dan ketika dipeluk kayak gini sama Suho ya kan Langsung lah si Yoha deg-deg ser Dan dia pun ngerasa kok panas sekali hari ini ya kan Padahal itu karena lagi em-em berbunga-bunga Dia begitu juga dengan Pak Suho yang ngerasa bahwa Wah ini belum musim panas tapi kok gak gerah kali nih gitu Nah setelah itu Yoha berpamitan sama si Suho dan juga si istri menteri keuangan Dan dia tetap kekeh nih pengen berbicara berdua dengan Yoha Hmm mencurigakan banget ya Apakah ini strategi dia untuk ngebalas si Sok Jisong Karena dia dibuang kan Setelah itu Pak Suho memenuhi janjinya dengan abangnya untuk bertemu di toko buku ini Ternyata ada satu ruangan rahasia disana dong Hmm nah ketika si Suho ini masuk ternyata disitu ada raja Ketika dikasih tau sama Yunhak bahwa di depannya itu adalah raja mereka Dia langsung tunduk dan disinilah raja langsung bertanya sama si Suho Siapa yang dia curigain yang nge-kill si menteri keuangan Si Suho bilang dia curiga sama istrinya gitu Istri si menteri keuangan itu Dan dia pun langsung nge-kill semuanya Dan raja juga bilang bahwa Yaps itu memang mirip banget dengan gimana ayahnya Ataupun raja sebelumnya itu meninggoy Dan awalnya si Suho ini disuruh sama raja kayak untuk Udahlah lu berhenti aja karena ada pembahayakan dirimu juga Suho bilang enggak dia gak bakal berhenti Kalau misalkan dia berhenti siapa yang bakal nyelampanin orang-orang yang gak bersalah gitu Nah karena tekannya dia raja bilang oke dia juga tau betul bahwa Suho ini kayak mirip banget gitu Tatapan matanya sama ayahnya yang cukup tajam Dan akhirnya raja ngajak Suho untuk bergabung bersama dia dan juga Yunhak Cuma ya resikonya tinggi banget gitu Suho bilang gak apa-apa Dan setelah itu mereka pulang Dan diceritakanlah sama Yunhak sebenarnya apa yang terjadi Jadi beberapa tahun yang lalu gitu kan Raja terdahulu bercerita sama dia Bahwa memang pesan raja untuk menampung orang-orang yang masih bisa diselamatkan Orang-orangnya raja yaitu si Suho kan anaknya gitu Anak dari orang kepercayanya dia Dan disini pun raja udah tau bahwa bakal ada sesuatu yang besar terjadi Dan mungkin dia gak bakal selamat Nah setelah itulah si Yunhak kan pengen nyelamatin keluarganya Suho Cuma udah terlambat Tapi untung aja dia masih bisa nyelamatkan Suho Pada saat itulah dia langsung membawa Suho pergi ke rumahnya Dan diganti identitasnya menjadi adiknya dia gitu Nah setelah mendengar ceritanya dari Yunhak Akhirnya Suho bilang bahwa ya dia memang belum bisa ngingat 100% kejadian pada hari itu Tapi dia berjanji bakal mengungkap semuanya gitu Dan Yunhak bilang ya setelah ini mungkin Suho bakal susah hidup sebagai Pak Suho Di sisi lain Cuyuh masih kepikiran dengan deg-deg sernya dia Sama si Suho ya kan Terus-terusan dia kayak Wah bahaya nih Kayaknya gue suka nih sama Suho gitu kan Kata si Yohua Nah dia mencoba menyadarkan dirinya Dan dia tau bahwa kayaknya ada orang yang memperhatikan dia di luar sana Dan dia lempar lah beberapa batu ataupun kerikir itu Keluarkan yang ternyata Hmm disana ada suaminya dia yang diem-diem memperhatikan Dan dia pun heran loh Beneran dong rumur-rumur kok Dia tuh udah nikah dan dianggap meninggoy Kesokan harinya Ya betul aja dong Si istri menteri keuangan ini datang bertemu sama Yohua Nah awalnya mereka menggombol-gombol ringan Dan tiba-tiba dia nanya sama Yohua tentang abangnya Yohua Hmm betul kan strategi dia nih Nah setelah pulang dari sana Yohua tiba-tiba aja disuruh sama ibu mertuanya masuk ke tempat dia berdoa ya kan Nah disitu ibunya menemukan sesuatu yang disimpan-simpan sama Cuyuhua Dan langsung ditanya apa itu Waduh ketahuan gak nih Cuyuhua Kalau misalkan selama ini dia sering keluar ya kan Bahaya nih Yohua mengatakan kepada ibu mertuanya bahwa dia tidak mengetahui itu punya siapa Tapi memang dia simpan karena itu punya orang lain yang dia gak bisa sebutkan namanya Nah dikira ibu mertuanya dia tuh selingkuh Cama seperti dengan si mbak Anggunli Tapi untung aja Yunsun datang dan bilang bahwa dialah yang menyembunyikan benda itu disana Mulailah Yunsun mengarang cerita Dia bilang bahwa seseorang menyelamatkan dia ketika dia dalam perjalanan mau ke kuil Dan dia menggambarkan orang itu Talinan tak bukan adalah Park Yunhak Nah tapi ibu mertua Yohua tetap pengen tau siapa orang yang menyelamatin dia Dengan sangat terpaksa Yunsun mengorbankan namanya Park Yunhak dan bilang bahwa Yunhak lah yang menyelamatkan dia Dan memberinya kipas itu secara gak sengaja Yunhak menjatuhkan kipas itu Yaudah diajaklah Yunsun untuk bertemu Kedengan Yunhak untuk berterima kasih dan kebetulan mereka bertemu di jalan Disini Yunsun tuh dadeg-degan banget dan untung aja dia memberikan kode sama Yunhak Dan Yunhak pun langsung paham dengan apa yang dimaksud sama Yunsun Dan akhirnya ibu mertuanya Yunhak pun Yap tidak mempermasalahkannya dan berterima kasih kepada si Yunhak ini Dan ketika ibu mertuanya Yunhak langsung ngebahas tentang kasta mereka Karena kan disini Yunsun ini kan posisinya kayak rakyat jelata gitu Tapi Yunhak ngebela Yunsun dan bilang bahwa Kalau misalkan terjadi sesuatu lagi kepada Yunsun di jalan Dia bakal tetap menyelamatkan Yunsun tanpa memandang kasta Otomatis Yunsun ngerasa bangga dong Dibela sama orang yang dia sukain So Won memberitahukan kepada Su Ho bahwa ternyata Pil Jig dan juga istri menteri keuangan itu memang adik kakak Jadi Pil Jig ini kayak anak entah dari mana gitu Anak gelap gitu lah istilahnya Dan Pak Su Ho seneng karena So Won memberitahukan informasi penting itu sama dia Karena itu bener-bener penting banget informasinya kepada dirinya Terus So Won meminta sama Su Ho untuk jangan bertemu lagi dengan Yohua Itu dilakukan sama So Won Karena ya kan Su Ho sempat melarang Yohua ini untuk ikut campur dengan urusan-urusan tersebut Jadi kalau misalkan gitu Yohua bakal terkurung terus di rumahnya gitu loh So Won juga menceritakan kalau misalkan Yohua terus terkurung di rumahnya Itu bener-bener hal yang gak baik untuk kehidupannya Yohua Dan So Won pun jadi berpikir Dan ternyata anak buahnya Pil Jig tahu tentang Pak Su Ho dan mereka mencurigai Kalau Su Ho itu adalah anak dari salah satu menteri yang mereka kill 15 tahun yang lalu Terus Pil Jig langsung bilang sama anak buahnya mereka harus ngecek Betulkah Su Ho itu adalah anak dari salah satu menteri yang mereka kill Kesongan harinya pelayan dari si istri menteri keuangan datang menyemui Yohua Dia bilang bahwa istri menteri keuangan pengen bertemu sama dia karena pengen membicarakan sesuatu Dan dia pun segera bergegas untuk pergi kesana Sementara itu ketika Yunsun pergi ke toko buku Dia bertemu lagi dengan Pak Yunhak Yunhak langsung mencegat si Yunsun ini tapi dia langsung lari Terus Yunhak gak membiarkan dong karena dia penasaran kenapa Yunsun melakukan hal seperti yang kemarin Dan diceritakanlah sama Yunsun Dan dia berterima kasih atas bantuannya Pak Yunhak kemarin sama dia Terus Yunhak bertanya sama si Yunsun apakah dia suka sama Pak Su Ho Karena itu kan kipas punya adiknya dia Terus Yunsun bilang enggak dan dia juga gak tau kalau misalkan kipas itu punyanya Su Ho Dan disini Yunhak langsung paham bahwa ya bukan Yunsun tapi dia ngebelain si Cho Yohua Dan akhirnya kesalahpahaman antara mereka baru itu selesai dan Yunhak pun yakin kalau Yunsun tuh suka sama dia By the way ketika Yohua bertemu dengan istri menteri keuangan si Lady Oh ini Dia langsung menceritakan to the point tentang abangnya Cho Yohua Jadi dia disini kayak spill tipis-tipis gitu Dia bilang bahwa abangnya Yohua itu kemungkinan besar meninggoy ataupun hilang setelah menerima pesan dari Raja Jadi gak mungkin kalau misalkan abangnya itu kayak pelayan biasa gitu loh Maksudnya kayak prajurit biasa gak mungkin Dan orang yang menyelesaikan semua itu membuat seporak-poran dia itu jadi hilang adalah Tak mungkin bukan Sok Ji Song yang merupakan ayah mertuanya Cho Yohua Yohua langsung berpikir dong kalau misalkan ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh ayah mertuanya dari dirinya Terus Yunhak meminta sama Su Ho untuk melindungi si Lady Oh karena mereka butuh dia karena dialah saksi kunci semuanya Jadi terpaksalah Su Ho menuruti permintaan abangnya karena itu juga perintah dari Raja Dan pagi itu Kot Nim dibelikan kue beras sama suaminya Yohua Nah itu dia bilang juga sekalian dia cerita sama Kot Nim bahwa dulu ibunya juga suka banget kue itu Jadi dia jadi teringat gitu dan tiba-tiba dong Kebetulan ibunya juga lagi jalan-jalan ke pasar dengan adiknya dia Dan mereka gak sengaja bertatapan dan dia pun langsung kabur Dan ternyata ibunya langsung ngeliatkan dan mencari juga tuh anaknya Dia yakin banget kalau itu adalah anaknya dia Setelah dicari-cari eh ternyata gak jumpa Karena dia juga setelah itu gak sengaja bertemu dengan pelayan ibunya Dan langsung dikejar lagi tuh sama pelayan ibunya Tapi benar-benar mereka kehilangan suaminya Yohua dan ibunya pun langsung lemes banget Dia langsung pergi bersembunyi ke Myongdoin Yang kebetulan Yohua juga pergi ke sana karena dia mencari So Won Dan gak sengaja mereka bertemu dan Yohua hampir terjatuh dan ditolong sama dia Dan ketika dia lihat cantik juga nih cewek ya kan Dia gak tau aja kalau Yohua adalah istrinya dia Nah karena gak tau Yohua itu langsung menghiraukan dia Dan dia penasaran banget dengan sosok Yohua ini Terus dan ketika dia mau berkenalan sama Yohua Yohua gak boleh langsung pergi meninggalkan suaminya itu Dan karena penasaran dia nanya sama Kotnim siapakah perempuan itu Dan Kotnim bilang bahwa perempuan itu adalah cucu dari Sok Jisong Dan itu langsung berpikir dong loh itu istri gue dong Bartih ya kan Nah setelah itu Yohua tidak sengaja bertemu dengan Park Suho Karena rambut Yohua berantakan karena hampir terjatuh tadi Langsung deg-deg serlah ketika dicek sama Park Suho Dan mereka berdua pun langsung salting satu sama lain Mbak Zanda Mbak Zanda Terus Yohua langsung mengalihkan pembicaraan tentang informasi yang penting banget Yang disampaikan oleh Lady Oh sama dia Nah Suho jadi penasaran kan Tapi Yohua bilang bahwa izinkan dia untuk ikut menyelidikin apa yang sedang dilakukan sama Suho Tapi Suho bilang bahwa dia tetap dengan pendiriannya Dan tidak akan membiarkan Yohua mengikuti itu Hasil Yohua langsung ngambek sama Park Suho Hmm Dan yang cukup membagongkan adalah ketika Lady Oh bertemu dengan Piljik Ternyata semua rahasia itu dipegang sama si Lady Oh ini Dia juga tau kalau misalkan Piljik adalah adiknya dia Dan ternyata dia juga adalah orang yang gak kill raja Wow 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 Malamnya Sook Jisung langsung menjenguk istrinya Karena kan istrinya langsung jatuh lemah dan juga sakit Karena dia melihat anak mereka di pasar tadi pagi Dan dia meminta lagi sama suami untuk mencari anak mereka kan Sekali lagi aja gitu Tapi suami bilang bahwa gak bisa karena memang anak mereka tuh udah entah kemana gitu Dan ketika dia menceritakan tentang hal itu Kepada suaminya suaminya kayak marah gitu Dan ternyata selama ini dia juga membohongin istrinya tentang anak mereka dong Yang ternyata anak mereka itu ternyata bukan hilang Bukan dikirim kecing Tapi dia pengen nikah sama pacarnya yang orang bule gitu kan Cuma gak dikasih sama ayahnya dia si Sook Jisung ini Jadi karena itu bisa jadi aib bagi keluarga mereka Jadi diusirlah dia Jadi dimanfaatkanlah si Yohua ini untuk nikah sama dia Dan bilang pas hari pernikahan mereka Si anaknya ini menghilang dan juga meninggoy gitu kan Dan malam itu pengen bertemu sama ibunya Cuma ya ditahan karena gak bisa dong Ya kan Dan Yohua juga pada malam itu bertanya sama Sook Jisung tentang abangnya dia Lagi dan lagi Sook Jisung bilang bahwa dia gak tau kemana Dan kali ini pertanyaan Yohua lebih mendalam Dan dia yakin bahwa abangnya bukan prajurit biasa Tapi lagi dan lagi Sook Jisung bilang bahwa Enggak abang Yohanya lah prajurit biasa yang gak ada pangkatnya gitu loh Jadi kayak prajurit biasa kayak rendah gitu Tapi kali ini Yohua gak langsung mau percaya sama Sook Jisung Dia harus bertemu dengan orang yang memberikan dia surat beberapa hari yang lalu Karena dia penasaran banget mungkin orang itu tau Dimana keberadaan dari abangnya dia Dia juga bilang sama Yunsu bahwa dia yakin banget Bakal tau jawaban dimanakah abangnya sekarang Dan jawaban kemana abangnya Ternyata surat yang diberikan raja sama abangnya Yohua masih disimpen sama Sook Jisung Dan pada waktu itu kalian tau abangnya Yohua emang udah di-kill sama dia Cuma gak tau ditaro dimana jasad abangnya Cho Yohua Dan kayaknya emang di-kill sih Dan gak tau tuh Kalau udah kayak gini kayaknya sulit untuk selamat sih abangnya Yohua ini Sook Jisung ini paling dakjal sih di drama ini Dan pada malam itu Yohua mengingat kembali bagaimana abangnya izin sama dia Dan dia yakin banget kalau abangnya itu bukan prajurit biasa Dan ketika dia malam itu mau keluar Dia melihat ayah mertuanya pergi juga Dan dia penasaran dong kemana ya kan Dan ternyata dia bertemu dengan Lady O Disini Lady O menceritakan sama Sook Jisung Kalau dia udah memberitahukan spill-spill dikit sama menantunya Tentang bagaimana abangnya dia dan kemana abangnya dia Tapi Sook Jisung gak takut dan gak peduli Dia bilang bodo amat Yohua semakin penasaran Dan kok Lady O bisa bertemu sama ayah mertuanya Di sisi lain ketika Sook Jisung dalam perjalanan Dia tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang yang ternyata adalah Piljik dan juga anak-anak buahnya Sook Jisung sempat kalah Tapi untung aja Yohua datang menyelamatkan Sook Dan dia berhasil mengalahkan si Piljik dan mereka pun langsung pergi kabur Ternyata Piljik berhasil melihat tanda luka dan memastikan bahwa Sook Jisung itu adalah anak dari salah satu menteri yang dia kill 15 tahun yang lalu Dia sama Yohua sempat tertidur dan btw kenapa dikincerang ini mengingatkan dengan si Mbak Anggunli dengan pacarnya ya kan Oke nah Suho langsung berterima kasih sama Yohua karena menyelamatkan nyawanya dan disinilah dia juga bercerita sama Yohua tentang masa lalunya dia dan Yohua pun jadi gak enak banget nih sama Park Suho Suho menceritakan bagaimana dia kehilangan orang tuanya di depan mata kepala yang sendiri dan itu membuat dia masih trauma hingga sekarang Nah disini Yohua akhirnya berpikir bahwa kehidupannya dia itu tidak terlalu berat dibandingkan kehidupan orang-orang lain Karena dia pikirkan hidupnya itu berat cuma banyak juga di luar sana yang kehidupannya lebih berat dibandingkan dirinya dia Nah keesokan paginya Yohua itu kan bertemu dengan seorang ibu-ibu pedagang yang memberikan dia sisir yang ternyata di dalamnya itu ada surat tersembunyi Dari orang yang pengen bertemu dengan Yohua si ibu tibilang bahwa datang ke lokasi itu untuk bertemu dengan orang yang mungkin tahu tentang abangnya dia Dan malamnya datanglah Park Yunhak karena Park Yunhak yang memberikan pesan itu sama Yohua Yunhak heran dengan orang yang dia bicara di depan ini awalnya kan dia pikir itu Yohua cuma ternyata orang itu bukanlah Choyohua karena diem aja Ternyata itu adalah anak buahnya si Sowon yang disuruh nyamar jadi Choyohua gitu loh Sedangkan Yohua itu dia dalam bentukan pendekar seperti ini dan dia langsung bertanya siapa si Yunhak ini Karena dia gak tahu kalau itu adalah Yunhak dan langsung tuh dua poin tentang bertanya mengenai abangnya dia Yunhak bilang bahwa dia gak tahu dia kesana juga mencari informasi tentang abangnya si Yohua sama adiknya si Yohua ini siapa tahu dia tahu kan Terus gak lama setelah itu datanglah Suho Park Suh kaget banget dong ternyata yang disamping abangnya Itu adalah Choyohua terus yang di dalam tuh siapa dong ya kan dan dia pun tidak sengaja mengutarakan kalau Yohua adalah gadisku Gadisnya dia dan abangnya pun jadi kaget dong terus cewek yang menyamar sebagai Yohua itu langsung pergi dari sana Tapi itu kayak gempa dong karena dia kan gede banget badannya Begitu juga dengan Yohua buru-buru dia kabur dari sana Terus Yunhak langsung bilang sama Suho kenapa yang ditangkap tuh dia bukannya si Yohua tadi gitu loh Jadi dia curiga ini kenapa sebenarnya Nah setelah itu Suho langsung pergi ke tempatnya Sohon untuk bertemu dengan Choyohua Suho bilang sama Yohua bahwa dia gak bisa memberitahukan 100% apa yang dia dan abangnya rencanakan Karena ini masih bersifat rahasia apalagi itu adalah perintahnya Raja Dan dia juga gak mau kalau misalkan Yohua itu terlibat langsung karena dia gak mau Yohua ini kenapa-kenapa gitu loh Terus dia menceritakan identitas aslinya dia dan juga siapa ayah kandungnya yang sebenarnya Yang secara gak langsung mereka berdua ini terlibat satu sama lain keluarga mereka Dia juga melanjutkan bahwa Pak Yunhak lah yang sudah menyelamatkan hidupnya sehingga dia bisa hidup seperti sekarang ini Dan dia juga bersama kakaknya sedang mencari kebenaran tentang sesuatu mengenai meningkuenya Raja Sementara itu Pak Yunhak yang sudah di rumahnya dia jadi curiga nih Kalau misalkan orang yang dilindungin sama adiknya itu adalah Choyohua Dan dia langsung tuduh poin dan nanya sama Suho apakah betul Kalau misalkan orang itu adalah Choyohua menantinya si Sok Jisok Ya karena udah ketahuan ya kan jadi Suho ini gak bisa berkilat dan juga gak bisa bohong lagi sama abangnya Dan dia juga bilang sama abangnya bahwa kalau si Yohua ini bilang bahwa dia pengen bertemu lagi dengan si Pak Yunhak Untuk menanyakan tentang apa yang terjadi sama abangnya dan informasi apa saja yang bisa dia dapatkan mengenai abangnya dia Mertuanya Yohua Nonayo dia memutuskan untuk berdoa ke kuil Karena kan sampai sekarang dia masih mengingat bahwa anaknya itu masih hidup gitu loh Jadi biar dia gak sedih lagi jadi dia memutuskan untuk pergi berdoa Cuma pelayannya dia itu entah kemana gitu loh yang ternyata pelayannya itu pergi ke pasar untuk mencari tahu tentang suaminya Yohua Hingga akhirnya dia pun berhasil menemukan dan memastikan bahwa si Joe ini benar-benar masih hidup Lalu Joe bilang sama dia bahwa untuk jangan bilang dulu ke emaknya dia karena cukup bahaya Dan dia tanya sebentarnya apa yang terjadi dan diceritakanlah sama pelayan ibunya bahwa dia itu udah dianggap meninggoy Dan situasi saat ini memang tidak memungkinkan dia untuk pergi kembali dan juga bertembur sama ibunya Karena dia tahu kalau ayah itu kayak benar-benar sedes dan juga tega banget ke semua orang Jadi dia minta sama pelayan ibunya ini untuk udah nanti biar dia menyelesaikan semuanya Jadi tolong tutup mulut aja dulu Dan setelah itu pelayan ibunya kembali dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa Dan menemani Nonayo untuk pergi berdoa ke kuil Dan ternyata si Joe pada saat itu datang dan terlihatlah sama ayahnya Terus dia langsung nyuruh Yeohua untuk masuk Dan Sook Jisong pun menyuruh anggotanya untuk nyelidikin tentang anaknya ini Setelah itu Yeohua diberitahukan sama Yun Soon bahwa ada surat yang dikirimkan dari Myongdoin Itu ternyata surat dari Suho dan juga Park Yun Hak dan Yeohua pun bergegas untuk pergi bertemu dengan mereka Park Yun Hak juga memberitahukan sama Raja tentang apa yang terjadi Nah Raja langsung kaget dan mengetahui bahwa Yeohua itu berseberangan dengan mertuanya dia Sook Jisong Yun Hak juga meminta izin sama Raja untuk masalah Yeohua boleh gak untuk awalnya dia dulu yang berdikusi dengan Yeohua Sampai-sampai Raja mengira kalau misalkan Yun Hak ini suka sama Yeohua Padahal kan enggak yang suka itu adiknya dia gitu loh Pak Raja Terus Sook Jisong janji ketemuan dengan Joe anaknya dia Dan dia nyuruh anaknya ini untuk segera pergi dan jangan pernah berharap bisa bertemu lagi dengan ibunya dia bahkan istrinya dia Tapi Juni gak mau dia bilang bahwa dia udah tau semuanya bagaimana kejamnya ayahnya ke dia Jadi dia pengen menebus kesalahannya dengan bertemu dan meminta maaf kepada ibunya sendiri dan juga istrinya dia Tapi si Sook Jisong ini tidak mengizinkan dan nyuruh dia untuk lu kayaknya mending pergi aja menghilang gitu Kalau enggak sesuai dengan perjanjian dia bakal ngekill anaknya ini Wah bener-bener nih Sook Jisong gak ada ahlak ya kan Tega bener gitu loh padahal sama anak sendiri Setelah kembali ke Myung Do In Si Ju ini mendapatkan cerita dari Kotnim tentang istrinya dia Joe Yeohua Jadi dia tuh kayak khawatir banget dan juga ngerasa gak enak sama Yohua Gara-gara dia dia gak meninggoy Yohua itu kan jadi susah untuk keluar dan lebih berdiam diri di pavilionnya dia Nah setelah itu dia bertekad bahwa dia bakal gak mau pergi dari Joseon Sesuai dengan permintaan ayahnya dia bakal menentang itu semua demi istri dan juga ibunya Kebetulan pada waktu itu Yohua juga berada di Myung Do In Dia berdiskusi dengan Sowon tentang rencana mereka Jadi dia minta kepada Sowon untuk nyelidikin tentang hubungan antara Nano Oh dan juga si Sook Jisong Cuma si Sowon bilang kayaknya itu kayak berbahaya banget deh gitu Karena kalau misalkan mereka ketahuan bisa jadi mereka pun bakal ya menghilang gitu kan Nah ketika Sowon lagi keluar mau ngebuat teh karena kan si Soho mau datang Nah tiba-tiba aja si Ju datang kesana dan Yohua pun langsung tutup pintu Karena dia gak kenal dengan orang itu ya kan Tapi Ju bilang bahwa dia kayaknya kenal dengan sosok Coy Yohua ini Terus Yohua bersikeras bahwa enggak kita gak pernah jumpa gitu Nah gak lama setelah itu datanglah Park Suho dan setelah dia cek ternyata di dalam ada Yohua Jadi dia bilang itu gak kenal sama orang yang di dalam itu gitu Akhirnya Ju memutuskan pergi dan dia pun ingat nih ya bahwa cewek yang di dalam itu adalah pacarnya Park Suho Langsung jelep gak tuh Jadi dia bilang yaudahlah gue gak akan ganggu silahkan bersenang-senang dengan pacarmu Hmm kesenanganlah si Suho dan juga Yohua mereka berdua langsung salting karena hal tersebut Nah setelah itulah Suho langsung ngajak Yohua untuk pergi bertemu dengan abangnya dia Park Yunhak tidak disini tapi di toko buku Terus Raja kan bertanya sama si Sok Jisong siapakah pengganti menteri keuangan kok belum ada gitu kan Dan dia mengusulkan nama si Park Yunhak terus Si Sok Jisong ini gak setuju dong dia bilang bahwa untuk urusan-urusan yang kayak gitu Itu biar gue yang ngurus bukan ranah lo gitu loh Dan Raja masih berusaha nahan emosinya nih Dan masih kayak oke tahan-tahan dan dia pun bakal nunggu waktu yang tepat untuk nyerang Sok Jisong Setelah itu datanglah Debbie Mama ataupun Janda Ratu bersama dengan Nona Oh dan si Sok Jisong langsung paham dong Debbie Mama langsung menyinggung tentang menantunya si Sok Jisong coi Yohua Dan meminta pada si Sok Jisong untuk membawa Yohua kapan-kapan Dan dia tahu kalau ada hal yang dibicarakan lagi tuh sama si Nona Oh kepada Debbie Mama yang membuat Sok Jisong ini kayak tunggu aja tengoklah nanti kau ya Awaslah kau gitu lah kira-kira Sementara itu Yohua dan juga Park Suhanya sampai ke toko buku yang dimaksud sama Suho Yohua bingung kok ruangannya ada ruangan rahasia gitu kan Nah disinilah Yunhak langsung bercerita tentang abangnya Jo Yohua Sebelumnya Yohua juga bercerita tentang apa-apa aja yang udah dia ketahuin Terutama yang diseritakan sama istri menteri keuangan sama dia Dan terus Yunhak melanjutkan bahwa abangnya Yohua itu kayaknya memang udah dikil sama ayah mertuanya sendiri Terlebih lagi abangnya Yohua ini kan dipercaya sama raja terdahulu Dan raja terdahulu itu meninggoy gara-gara diracun sama halnya dengan si menteri keuangan Dan yang terlibat dan otak dari semua itu dan lain dan tak bukan adalah si Sok Jisong Mertuanya Yohua sendiri Namun Yunhak bilang bahwa itu baru asumsinya dia bersama dengan raja Dan itulah yang mau mereka cari tau betul atau enggak dan mengumpulkan semua bukti-bukti Nah Yohua jadi kayak kaget banget dong Karena kan dia menghormati banget Sok Jisong ini sebagai mertuanya Dia udah dianggap sebagai ayahnya sendiri selama 15 tahun Setelah itu dia langsung lemes banget dan mau mendengarkan informasi tambahan lagi dari Yunhak Dan dia pun permisi untuk menenangkan dirinya dia Dan sesampainya dia di pavilionnya di rumahnya Dia tuh kayak bener-bener mengingat semua janji-janji dari Sok Jisong Seakan-akan dia itu mau ngebantu Yohua mencari dimana keberadaan abangnya dia ya kan Bertahun-tahun sampai 15 tahun Yohua selalu diberi jawaban Yeps nanti-nanti dan nanti Dan nujuknya disuruh stop mencari abangnya dia Yang ternyata yang killer sebenarnya adalah mertuanya sendiri Terus Sok Jisong nyuruh si Piljik untuk nge-kill Nona Oh Karena udah sangat meresahkan untuk kehidupannya dia ya kan Tapi disini sebenarnya si Piljik ini gak mau kenakan mereka itu saudara tiri Tapi si Sok Jisong kagak peduli Dia bilang dia gak butuh waktu lama Pokoknya segera kill si Nona Oh itu Malam harinya Praksuho mengunjungi pavilionnya si Choy Yohua Dia minta Yohua untuk berjalan-jalan keluar sebentar Karena dia kayak khawatir banget sama Yohua dan keenak tentang kejadian tadi Tapi Yohua bilang ya gak apa-apa Toh itu juga informasi yang harus dia tau dan juga harus dia denger gitu Yohua juga bilang Kauli itu kenal dengan Piljik Dan dia bilang sama Suho bahwa dia bakal mencari tau tentang Piljik untuk ngebantu Suho Tapi Suho bilang gak usah Piljik biar dia ngurus Karena dia gak mau kalau terjadi sesuatu sama Choy Yohua Demi ngebantu dia mencari informasi tentang si Piljik gak ada ahlak itu Yohua bilang yaudah kalau misalkan beris keras gak apa-apa gitu Dan dia pun langsung pulang Dan ada plot twist sih disini sebenarnya mereka berdua itu udah saling cinta Dimana Yohua itu memberitahukan sama si Suho Kalau mau ngirim pesan dia memberitahukan tempatnya gitu loh Yaudah setelah itu Suho sering banget ngirimkan makanan kepada Yohua Hmm Sampai-sampai Yonsun bingung ini siapa yang ngirim pesan ngirim makanan tiap hari ya kan Yohua bilang ya itu orang yang gak enak sama dia berterima kasih gitu Kesokan harinya Yohua memiliki rencana Dia berusaha ngejebak si Sok Jisong ini dengan kasih surat ini gitu Dan dia pun meminta sama Sok Jisong untuk mengizinkannya pergi bertemu dengan orang-orang itu Siapa itu bisa memberikan informasi tentang abangnya dia Sok Jisong bilang yaudah gak apa-apa Tapi jangan berperilaku sembarangan Tapi gak semudah itu besti Sok Jisong memiliki rencana sesuatu untuk Yohua yang Yohua gak ketahui apakah itu Terus Yunhak bertemu dengan atasannya Suho Dan meminta tolong sama dia untuk memberitahu dan mencari tahukan sesuatu tentang Pilcik Pokoknya semuanya deh gitu dan dia pun sebenarnya kan gak mau Tapi karena ini perintah dari Raja yaudah dia pun terpaksa lah mau Anak buahnya Sok Jisong pergi ke Myungdo ini untuk mencari tahu kebaradaan Jo Karena memang benar-benar mau disingkirkan sama dia Nah Kot Nim berusaha melindungi Jo dan bilang bahwa Jo itu gak ada disana Dan dibantulah sama anak buahnya si So Won Setelah itu Kot Nim langsung pergi ke dalam dan mengajak si Jo ini untuk pergi dari sana Dan juga bersembunyi karena ada orang-orang berbahaya di luar sana Tapi karena Jo gak mau nyusahin mereka terutama Kot Nim Jadi dia berpamitan kepada mereka dan pergi berkelana lagi Dan juga malah diajarin tuh bahasa Inggris mereka berdua ya kan Karena kan dia dari dinasi Qing Dan ternyata di luar sana itu ada anak buahnya Sok Jisong yang sudah nguping Setelah itu langsung mengabarkan sama Sok Jisong bahwa si Jo ini udah benar-benar pergi dari sana Dan seperti yang Myung bilang tadi bahwa dia juga memiliki sebuah rencana jahat kepada Yohua Emang benar-benar nih ya Sok Jisong Ih gak ada ahlak kau Terus akhirnya Praksuo mulai menemukan nih Tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan sama Piljik dan juga anggota-anggotanya Dimana ternyata misalkan nih Debbie Mama itu nyuruh membagikan beras kayak seribu Tapi yang mereka bagikan itu gak sampai Jadi kayak dikorb gitu loh sama mereka Hmm benar-benar Nonayo dan juga anaknya terus berdoa di kuil Hingga hatinya lebih tenang Tapi tiba-tiba dia mendengarkan suara anaknya gitu Dan ketika menoleh ke belakang Langsunglah dia melihat Sosok Ju Anak yang dia tunggu-tunggu selama ini Ternyata masih hidup Dan dia pun langsung memeluk anaknya Karena dia udah kangen banget Dan Ju pun meminta maaf sama ibunya Dan berjanji bakal menjelaskan semuanya Apa yang terjadi Wah good Sementara itu Si Nona Oh didatengin nih sama Piljik Dan sebenernya Piljik masih kasihan nih sama dia Nyuruh dia untuk pergi aja gitu Tapi dia gak mau dan juga tetep sombong kepada Piljik Yaudah karena Piljik esmosi ya kan Dan langsunglah dia kill disini Si Nona Oh Tak kayak mana lah tuh nasibnya Dan Yohua dipanggil sama Sok Jisong Dan kalian tau Dia nyuruh apa sama Yohua Siap-siap lah untuk bergabung selama 3 tahun Di makam anaknya dia So dia bakal nge-kill si Jung dong Ya kan Untung aja Nyonya Oh berhasil melindungi dirinya Walaupun setelahnya dia langsung pingin sana Setelah itu datang napak Suho Dan Piljik langsung panik Dan dia pergi melarikan diri dari sana Dan sesegera mungkin Suho langsung mengamankan si Nyonya Oh Sementara itu Yohua beralasan untuk gak mau Mengikuti perintah yang diperintahkan sama Sok Jisong Tapi Yisong bilang bahwa Lu harus mau menuruti apa yang dia minta Setelah itu tiba-tiba aja Ada seseorang yang ingin berbicara dengan Sok Jisong Ternyata itu adalah Suho dan juga atasannya Jadi mereka bilang kejadian yang baru aja menimpa si Nyonya Oh Nah disini Sok Jisong pura-pura gak tau Dan dia bilang sama si Suho Dan juga semua-semua prajurit di sana Untuk menangkap siapakah orang Yang udah mencoba menyakiti Nyonya Oh Padahal dia sendiri yang nyuruh ya kan Park Suho ngerasa bahwa Dia sudah berhasil memasukkan Sok Jisong Dalam perangkapnya mereka Jadi mereka bakal lihat apakah langkah selanjutnya Yang bakal dilakukan sama Sok Jisong ini Dan bener aja dong Sok Jisong bakal membuat rencananya selanjutnya Untuk melancarkan langkahnya dia Park Suho memberitahukan sama Yohua Bahwa orang yang berusaha nge-kill Nyonya Oh itu adalah Pil Jig Dan ternyata disana ada juga Yun Hak Dimana dia bertemu dengan Yun Soon Disini Yun Soon bilang bahwa Dia khawatir banget dengan Yun Hak Dan dia tau apa yang dilakukan Yun Hak Dan juga Yohua Bersama dengan So itu adalah hal yang cukup berbahaya Jadi Yun Soon meminta sama Yun Hak Untuk berhati-hati Dan juga harus tetap aman Begitu juga dengan Yun Hak Dia meminta sama Yun Soon untuk berhati-hati Dan mereka terciduk sama Yohua Terus Yun Hak mengalihkan pembicaraan Dan dia nanya sama Yohua Sebenarnya bagaimana hubungannya dengan Park Suho Yohua bilang ya mereka berdua cuma temen aja gitu Walaupun Yohua gak percaya gak mungkin Cowok dan cewek itu temenan Apalagi di jaman Joson Gak mungkin gitu Tapi ya karena Yohua gak mau jujur Dia yaudahlah diiyakannya Walaupun Yohua kayak agak kesel sama Yun Hak Pil Jig dan juga anggotanya mau kabur Eh malah terciduk sama orang kerajaan si menteri peperangan Yang disuruh sama Sok Jisong untuk mengawasin si Pil Jig ini Jadinya dia gak jadi kabur Setelah selesai berdiskusi Yun Hak dan juga si Soon itu Tau banget kalau misalkan Suho itu Pengen berbicara berdua dengan Yohua Lalu mereka langsung berikan waktu Untuk berbicara berduaan kepada Yohua dan juga Park Suho Setelah itu Suho langsung protes sama Yohua Tentang apa yang disuruh Sama Sok Jisong kepada Yohua Yaitu ya harus bergabung Tiga tahun di makam suaminya dia Yohua bilang Ya dia gak bakal melakukan itu Cuma ya tentang hubungan mereka berdua Yohua bilang Gimanapun ceritanya Mereka berdua tidak akan pernah bisa bersatu Karena dia adalah istri orang lain Dan gak mungkin mereka berdua itu bisa bersatu Dan juga yang menjalani hidup seperti suami istri Yang layaknya gitu loh Suho berusaha memahami itu Dan bilang sama Yohua dia gak peduli Apapun itu intinya Dia tetap suka Dan juga berharap kepada Jo Yohua Hmm kayak mana lah ini Kesokan paginya Nyonya Yu dan juga anaknya itu seneng banget Karena mereka udah memastikan Kalau Jung ini bener-bener udah hidup Dan dia juga bilang sama Jung Bahwa ayahnya juga bakal seneng tuh Kalau mengetahui dia itu hidup Padahal Jung tau Kalau Hmm Sok Jisong adalah otak Dibalik semua ini Dan langsung dia disinggung tentang istrinya Jo Yohua Karena Si Sok Jisong udah mendesak Yohua terus nih Untuk segera pergi ke makam suaminya Selama tiga tahun berkabung Dan Yohua tau Itu dilakukan Sok Jisong Untuk menyingkirkan dia Dan Yohua mencari-cari alasan nih Tapi Sok Jisong gak peduli Dan tetap mendesak Yohua Untuk menuruti perintahnya dia Dan Yohua pun gak bisa Berbuat apa-apa Setelah itu Sok Jisong kan ke kerajaan Dan dia memiliki rencana lain lagi nih Dia bilang dia membicarakan sesuatu dengan raja Kalian tau Dia mengirimkan Berita itu kepada raja Dimana isi dari surat itu adalah Hal-hal yang diambil Sama Janda Ratu Mengenai Beras-beras yang dikorupi Yang harusnya untuk rakyat Dimana itu berkaitan juga dengan si Nona Oh Tapi Nona Oh melakukan hal itu Atas dasar perintah dari Janda Ratu Nah raja gak Mau percaya dengan hal itu Dan dia bilang sama Sok Jisong Dengan memfitnah Janda Ratu seperti itu Cuma Sok Jisong gak peduli dan dia bilang bahwa Dia yakin banget Kalau Nyonya Oh itu melakukan sesuatu itu Karena atas dasar perintah dari Si Janda Ratu Kalau raja gak menurutin perintah dia Dia bakal mempengaruhi menteri-menteri Untuk menurunkan Janda Ratu Sementara itu Nyonya Oh ketika dia terbangun Dia teringat kejadian tadi malam Tentang si Pilit ini Esmosi banget ya kan Dan dia diberitahukan sama pelayannya Bahwa yang ngebantu dia adalah Park Suho Dan ketika itu Ada juga Sohn yang mau bertemu dengan dia Tapi dia bingung Hmm kayaknya ini bukan Sohn nih Pasti orang lain Dan dia antisipasi dan juga Waspada dengan orang yang menemuinya ini Dan dia pun langsung bertanya Dan ketika dijelaskan sama dia Tentang seluk beluk si Nyonya Oh ini Nyonya Oh terkejut dong Kira-kira siapakah wanita yang di depannya ini Dan langsung dispil lah sama dia Ternyata dia adalah Joe Yohua Menantu dari Sok Jisong Itu membuat si Nyonya Oh ini Langsung kaget banget dong Dia gak nyangka selama ini Yohua sering berkeliaran juga ya kan Yohua meminta dia untuk menjadi umpannya Dan Yohua berjanji bakal ngebantu Nyonya Oh ini Untuk menjalani hidupnya Dan membiarkan Nyonya Oh ini Untuk hidup lebih baik gitu Awalnya dia gak mau Tapi akhirnya dia berpikir bahwa Oke dia bakal menerima bantuan dari Yohua Dan bakal melakukan apa yang disuruh sama Yohua Dan berjanji juga bakal ngespil Tentang abangnya Yohua secara full Sebenarnya apa yang terjadi dahulu Lalu Yohua minta bantuan Kepada Sohwon untuk memberitahukan kepada Soho dan juga Yunha Kerencana mereka selanjutnya Bersama dengan Yunsun Park Soho dan juga Bichan pergi ke tempatnya si Biljik Tapi asisten Biljik bilang bahwa Biljik itu layak gak ada Dan dia lagi keluar Cuma Soho tahu kalau misalkan Biljik itu ditahan disana Sama anak-anak buahnya Sok Jisong Jadi dia minta Bichan untuk berjaga-jaga disana Karena memang Sok Jisong ini kayak licik banget Dan dia bakal berkuasa Dan bakal menjalankan semua rencananya Sedemikian rupa Dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain Menghalangi rencananya Jadi ini berencana kalau misalkan Raja nentang dia Dia bakal melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan kepada Raja sebelumnya Ngasih racun di minumannya Nah ketika Yohua, Suho dan juga Nyuhak berkomunikasi lagi Suho memberitahukan apa yang bakal dilakukan sama mertuanya Yohua Lalu Yohua bilang sama Suho yuk bergerak ke tempatnya si Biljik Karena mereka harus melakukan sesuatu Gak lama setelah itu dia sama Suho langsung pergi ke tempatnya Biljik Dan Biljik pun langsung kaget dong Siapakah orang ini dan udah lama juga kan mereka gak bertemu Dan dia tahu ternyata temannya Yohua itu adalah Park Suho Nah ketika dia mengingatkan Suho tentang masa lalunya Suho langsung teringat lagi dong Dan dia yakin betul Kalau misalkan dayanya si Biljik inilah yang udah ngekill keluarganya Dan dia juga ngespill bahwa dia adalah anak yang dikill sama si Biljik ini Tapi dia masih bisa bertahan hidup hingga sekarang Biljik langsung teresak dan juga takut Jadi dia bilang bahwa dia hanya menuruti perintah Dan yang memerintahkan dia dia bilang adalah Nyonya oh bukan Sok Cisong Tapi tetap aja Biljik ini licik ya kan Dan ketika melihat Yohua dan juga Suho lengah Dia sama pasukannya itu langsung kabur Dan ya mereka gak bisa ngejar Karena Yohua itu sempat terluka Tapi untung aja dia baik-baik aja Dan Suho memastikan sama Yohua bahwa lain kali Dia tidak akan pernah membiarkan Yohua terluka Seperti ini lagi Tetap ayah bucin ya kan Walaupun susah untuk bersama Nah kejadian itu dilaporkan langsung sama anak buahnya Sok Cisong Dan dia meminta kepada anak buahnya untuk mencari tahu siapakah pria-pria bertopeng itu Dan membiarkan si Biljik Karena dia yakin Biljik nanti bakal datang lagi sama dia ya kan Nah Biljik mencari untuk kabur cuma ya kagak bisa Karena dia udah dipantau sama Sok Cisong Dan untung aja ada Bichan yang memantau dia juga Terus Raja memiliki kekhawatiran Kalau misalkan Yohua menjadikan ibunya Sebagai tameng dan ibunya yang disalahkan Terus Yunhak bilang gak apa-apa Kalau misalkan si Yohua itu gak mau mengaku Buat dia ngaku paksa Kalau gak yaudah terpaksa dia di-kill Dan ketika si Nyonya Oh ini mau nulis surat sama Yohua Sebagai persetujuannya atas rencana mereka Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah surat yang mungkin itu dari Sok Cisong Apakah dia bakal berpihak sama Jok Cisong lagi ya Hmm Kesokan harinya Akhirnya Jung bersama dengan ibunya Dan juga adiknya kembali ke rumah Dan membuat Sok Cisong langsung kaget dong Dan dia berakting di depan istrinya dan juga anaknya Jung juga membuat skenario Katanya dia ilang ingatan dan dibantu sama pedagang Ching Dan dia pun akhirnya bisa kembali ke rumah mereka Karena mereka gak tau Kalau misalkan itu semua ide dari Yep si Sok Cisong lucnut ini Dan mengetahui bahwa suaminya hidup lagi Yohua langsung kaget dong Dan ketika mereka bertatapan Yohua dan juga Jung Itu kan mereka saling kenal Apalagi Jung taunya kalau Yohua ini adalah pacarnya Park Suho Nah karena takut ketahuan Yohua langsung kabur Dan Jung pun jadi heran bertanya-tanya Dan ketika dia mau ngobrol sama Yohua Yohua masih mempersiapkan dirinya Dan Jung pun bilang Gak apa-apa Kalau lu siap dan tenang Baru kita ngobrol berdua Anak bosnya Suho Beritahukan bahwa suaminya Yohua itu masih hidup Dan kagetlah Suho dong Ya kan makin tipislah harapannya Bersama dengan Yohua Nah dikira sama atasannya Suho Bahwa anak itu masih suka sama Suho Tapi dia bilang Enggak Dia gak tertarik lagi sama Suho Karena ada orang yang lebih menarik dari Suho Yep siapa lagi kalau bukan Bichan Cuma kalau misalkan ayahnya tau dia suka sama Bichan Kayaknya gak bakal disetujuin deh tuh Aduh tapi gak apa-apa lah mereka berdua Cocok sih Nah karena galau banget Suho langsung pergi ke tempatnya Yunhak Dan langsung curcolin Karena tau adiknya lagi galau banget Yunhak membiarkan adiknya kayak ngomel-ngomel gitu aja Dia terserah dia mau ngomong apa dia cuma dengerin aja Terus Jung bertemu dan juga berbicara berdua dengan Sog Jisong Dia bilang bahwa dia tidak akan membiarkan Rencana Jisong ini berjalan dengan lancar lagi Dia bakal melindungin ibunya adiknya dan juga istrinya Nah setelah itu dia bisa dipertemukan oleh ibunya dengan Cho Yohua Disini Yohua sebenarnya gak berharap kalau misalkan Jung ini adalah suaminya dia Dan dia lebih memilih untuk bertetap berpakaian berkabung Dan juga berdua adiknya dibandingkan bertemu dengan suaminya ini Dia gak ekspek kalau itu adalah suaminya Dia gak suka gitu loh Dan suaminya tau betul dan udah curiga Kalau Yohua ini memang gak suka sama dia Tapi dia pacaran sama Suho dan sering berkeliaran Setelah ibunya meninggalkan mereka berdua Jadi dia disini langsung tau dan juga nanya sama Yohua Kenapa dia sering ke Myongdoin Yohua awalnya mengelak tapi hanya dia bercerita sama suaminya ini Untung aja Jung itu mau memahami keadaannya Cho Yohua Cuma ketika dia tanya hubungannya dengan Suho Yohua bilang dia gak kenal sama sekali dengan Park Suho Dan malam harinya mertuanya Yohua miliki permintaan yang agak di luar nalas Sebenarnya normal-normal aja sih Jadi kan dia minta sama Yohua sama Jung itu untuk tidur berdua Karena dia pengen cucu Ya mau gak mau Yohua pun menuruti permintaan ibu mertuanya dia Dan dia pun minum berdua dengan suaminya Jung Nah disini Jung kayak minta maaf sama Yohua atas apa yang udah dilakukan Itu kan cukup lama 15 tahun dan membiarkan Yohua sehidup seperti itu Dan dia juga tidak memaksa Yohua untuk tidur bersamanya berdua malam ini Dia bilang gak apa-apa itu udah terpisah Jadi yaudah tapi dia gak biasa tidur itu pakai baju gitu Jadi Yohua kayak aduh bahaya nih Dan ini dilakukan sama suaminya Dengan terpaksa Yohua mukul dan suaminya langsung pingsan Setelah itu dia langsung pergi keluar Karena dia punya urusan yang lebih penting dibandingkan itu ya kan Dan pergilah dia ke Myongdoin Jadi disini diceritakan dia juga sama Soon Bahwa suaminya adalah Jung yang pernah bekerja di Myongdoin Kagetlah si Soon kan Dan dia bilang kok kayak kebetulan banget gitu Yohua juga bilang dia harus mendapatkan jawabannya Oh paling lambat besok agar dia bisa menyelesaikan semua masalah ini Dan yang paling diluar nalar Bentar dong Dugan Sookji Song Kalau si Piljik balik lagi sama dia Betul-betul nih orang Dan Jung terbangun Tapi mendapati istrinya gak ada disana Sabar ya bang ya Yips karena istrimu Choyoha pergi ke tempat cowok lain Park Suho yang lagi mabok berat Terus Suho megang tangan dan juga pipinya Yohua Dan dia pengen berbicara sesuatu sama Yohua Dan dia mabok apakah Dia melihatnya Jika dia cikengang tangan Jika dia 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 Sempat dimabuk asmara Untung aja Yohua dan juga Park Suho Tersadar Nah disini Suho itu langsung mengkonfirmasi sama Yohua Ya tentang kembalinya Suaminya Yohua Dan dia khawatir banget tentang hubungan Mereka berdua karena Ya dia kan tetap pengen bersama-sama Yohua walaupun sulit gitu Terus Yohua bilang ya dia gak akan bisa Diatur sama orang lain sekalipun suaminya Sudah datang Setelah itu dia langsung pergi keluar karena Dia udah gak bisa nahan perasaannya Sangkin deg-degsernya karena memang Sejatinya dia juga suka sama Suho Bahkan ketika sampai Di rumahnya hmm Yohua Mencoba menyadarkan dirinya bahwa ini tuh Salah gitu loh Sementara itu Pil Jik Itu kan datang lagi menemui Sok Jisong dan bilang bahwa dia bakal Nyerahkan hidupnya sepenuhnya sama Sok Jisong Dan dia juga ngasih tau identitas Dari Park Suho dan itu membuat Sok Jisong esmosi karena kan dia Nyuruh si Pil Jik untuk ngekill seluruh keluarganya Tapi Suho masih hidup Dan semua percakapan itu didengarkan Sama Choyohua Dan Pil Jik bilang bahwa dia Bayangin ngekill Park Yunhak dan juga Park Suho Setelah itulah dia belum menyerahkan hidupnya Sama Sok Jisong dan Sok Jisong menyadari ada orang Yang nguping di luar sana dan dia pun langsung keluar Dan dia nyuruh pelayan-pelayannya Untuk mencari siapakah orang tersebut Dan untung aja Choyohua berhasil kabur Kalau gak telat aja dikit Bisa ketahuan dia Dan suaminya pun heran kok ada ribut-ribut Dan dia pun tahu ada sesuatu Di dalam sana Yunsun dah takut banget nih Kalau misalkan Choyohua ketahuan Sama si Jong Dan ketika dia masuk ke sana Dia mendapati Yohua lagi Ya ngebersihin papan namanya dia Terus dia nanya sama Yohua Why? Dan sebelum ketahuan sama pelayan mereka Jadi dia itu langsung Nyembunyikan kakinya Yohua Yang masih pakai pakaian hitam gitu loh Dan untung aja setelah itu udah aman Dan disini sebenarnya Dari perkataan si Jung ini Dia tahu identitas Yohua sebenarnya Siapakah dia dan kemana dia Malam hari memakai topeng ya kan Cuma disini Jung ini kayak pura-pura bodoh Dan bilang sama Yohua bahwa Kayaknya istriku punya banyak rahasia nih Yohua langsung bilang Wah ini maksudnya apa nih gitu kan Dan ketika Yohua keluar Disana udah ada Suho Yang mengkhawatirkan dirinya Dan dia seneng dong Dihawatirin ya kan Hmm Kesokan harinya Suho dan juga bosnya Langsung pergi ke rumahnya Sok Jisong Karena dia khawatir banget Tentang kan ada orang Yang mencurigakan di rumahnya Sok Jisong Tapi Sok Jisong bilang bahwa Ya udah gak apa-apa Toh juga gak ada barang yang hilang Dan juga gak ada orang yang terluka Dan disini Sok Jisong tuh Udah kayak males Sama si Suho Karena kan dia udah tahu Identitas Suho melalui si pikcil Dan dia meminta sama pertahanan kota Orang si Suho ini sama bosnya Untuk mencari tahu siapakah Pria bertopeng yang datang ke rumahnya itu Dan dia butuh informasi itu Sesegera mungkin Untuk diberitahukan sama dia Dan setelah itu Tiba-tiba aja Jung datang Dan menemui Suho Dan disinilah Suho tahu Kalau misalkan Jung ini adalah Suaminya Choyoh Dan dia kagak terima Akan hal itu ya kan Nah setelah itu Jung bilang juga Sama si Suho Bahwa Nanti mereka bakal bertemu Di penginapan Myungdo Karena ada hal yang mau dia tanyakan Dan juga dia ceritakan Setelah itu Jung ngajak Jung Untuk pergi keluar Untuk liburan gitu kan Sambil jalan-jalan Tapi Jung gak mau Tapi ketika dibilang sama Jung Bahwa dia mau ngajak Jung ke penginapan Myungdo Langsung tunggu Jung Gercep dan bilang Oke Siap Gas kan Sesampai di penginapan Myungdo Disana kan udah ada Suho Nunggu dan dia kayak Sakit hati banget dong Ngeliat Jung Sama suaminya ya kan Nah dia langsung menghampirin Yoho dan juga Jung Dan gak bisa dihentikan Sama Yunhak Dan untung aja Si Sun itu kayak Langsung peka Dan ngajak Yoho Pergi dari sana Untuk ngeliat Pernak-pernik terbarunya dia Dan setelah itulah Suho dan juga Jung Langsung berbicara berdua Nah disini Sebenernya Jung itu pun Nggak tau Dan pengen konfirmasi Bahwa Yoho itu Memang pacaran sama Suho Cuma Suho itu bilang bahwa Ya enggak Dan itu bukan hal Yang harus dikonfirmasi Tapi setelah dipastikan lagi Sama si Jung ini Akhirnya Si Suho ini kayak ngespil Kalau memang apa yang dibilang Sama si Jung ini adalah Benar adanya Tapi Suho bilang Sama si Jung Bahwa Sebelum bertindak Dan melakukan sesuatu Sama istrinya Tolong pikirkan dulu Dan pikirkan Apa yang udah dijalani Hidup istrinya Selama 15 tahun Ketika dia menghilang Sementara itu Yoho memberitahukan Sama Yunhak Tentang Apa yang bakal mereka alamin Tentang si Pilchik itu Bahwa bakal ngekil Yunhak dan juga Park Suho Yunhak dan juga Sohon Kayak heran Kayaknya kok Ngehawatirin Suho Gak lama setelah itu Suho masuk Dan bilang sama Yunhak Dan juga Sohon Untuk keluar sebentar Karena dia Pengen berbicara berdua Dengan Yoho Nah disini Yoho dibilang sama Suho Kayaknya suaminya Si Yoho ini Menyalahin sesuatu Tentang identitasnya dia Dan Suho juga Cemburu banget Kok misalkan Yoho itu Ya deket sama suaminya Kayak mana ya kan Mereka suami istri Gitu loh Terus Yoho bilang Ya udah Mending lo khawatirin dirimu sendiri deh Karena Pilchik Bakal berusaha Ngekil dirimu gitu Nah disini Suho seneng Karena Yoho itu Mengkhawatirkan dirinya Gitu Masih aja ya Tapi susah Kalian tuh bersatu Dan ketika mereka pulang Si Yoho sama si Jung Disini Jung kayak Balik lagi Ngespill Tentang identitasnya Yoho Kalau dia tuh udah tau Dan dia juga bilang sama Yoho bahwa Nggak usah Dan jangan pernah Tertangkap Ketika kamu Sedang Mengganti identitasmu Sebagai Pahlawan Bertopeng Hmm Anak dari bosnya Bichan Itu datang kesana Kali ini dia tidak Menemui ayahnya Tapi menemui Bichan Karena dikhawatirkan Bichan sempat Luka-luka Karena anak buahnya Si Pilchik Dan dia pun memberikan Makanan sama Bichan Karena dia khawatir banget Dan ketika dilihat Sama ayahnya Bichan disuruh pergi Dari sana Dan dia kira Bahwa makanan itu Untuk Ya Dia gitu Terus diambil lagi Sama anaknya Dan bilang bahwa Makan itu Bukan untuk Bapak Tapi untuk Bichan Dia rin What? Bichan? Terus Sohwon tiba-tiba aja Didatengin sama Anak-anak buahnya Pilchik Dan dia pun Ditangkep Dan pada malam itu juga Kebetulan Yohua bakal bertugas nih Untuk Pergi ke tempatnya Si Nona Oh Karena ada hal Yang mau dia tanyakan lagi Yunsun bilang sama Yohua Untuk berhati-hati Karena dia khawatir banget Kalau itu jadi sesuatu Sama Yohua Nah Terus Suho juga diberitahukan Bahwa anak buahnya Pilchik udah nangkap Sohwon Dan kalau misalkan Mau Sohwon selamat Yaudah Silahkan datang sendiri Dia nyuruh Bichan Untuk beri ke tempat Nona Oh Dan disanalah Yohua ngeliat Bichan Dan dia bingung Loko ada Bichan disana Ya kan? Sementara itu Suho pergi ke tempatnya Si Pilchik Dan dia berhasil Menyamatkan Sohwon Tapi setelah itu Mereka langsung dijaga nih Sama si Pilchik Dan juga anak-anak buahnya Nah disini Dia nyuruh si Suho Untuk menjatuhkan badangnya Kalau enggak Nah si Sohwon itu Bakal mereka apa-apain gitu Dan dia juga Pengen bertemu dengan Si pria bertopeng Karena dia penasaran banget Siapakah itu sebenarnya Karena Suho terdesak banget Jadinya Yaudah Dia pun menjatuhkan badangnya dia Dan Setelah itulah Enggak lama kemudian Datanglah Joe Yohua Si pahlawan Bertopeng Mereka semua langsung heran Apalagi Suho kan Karena dia enggak pernah Memberitahukan sama Yohua Kalau dia ada kesintuk Menyelamatkan si Sohwon Karena emang Suho ini Cerdas banget Dia langsung memberikan kode Sama Yohua Dan mengatur cerita Biar si yang lainnya Itu kayak gamblang gitu loh Dan rencana mereka berhasil Untuk memecah konsentrasinya Piljik ke dunjungan Anak-anak buahnya Dan setelah itu Datanglah bantuan Untuk ngebantu Suho Menteri pertahanan Ibu kota pun datang Dan mereka pun Nangkap si Piljik Karena dia enggak bisa Ngapa-ngapain lagi Dan Yohua langsung pergi Dari sana Sebelum orang-orang Tahu identitasnya dia Dan akhirnya Sohwon pun berhasil Diselamatkan Dan Piljik Serta antek-anteknya Dibawa Untuk Yah Ditahan Dan bicara cerita Sama Suho Bagaimana dia Ngasih tau Sama Yohua Ketika mereka bertemu Di rumahnya Si Nona Oh Makanya Dan itu pertama kalinya Dia bertemu Dan bertetapan langsung Dengan Yohua Dan impuan masih Tentang Piljik Ditangkap Sama pertahanan Ibu kota Sampai ke telinganya Sok Jisong Dan keesokan harinya Dia perintahkan Anggota-anggotanya Untuk nangkap Si Nyonya Oh Tapi Nyonya Oh Itu udah menghilang Dan dia esmosi Dan langsung nanya Sama Raja Apakah Raja Yang memerintahkan Untuk nangkap Nyonya Oh Raja bilang Yaps Betul banget Karena Dia kan pengen ngespil Apa yang udah dilakukan Sama Nyonya Oh Cuma disini Sok Jisong gak terima Dan bilang bahwa Itu melangkahi dia Raja gak mau tau Dan bilang bahwa Dia adalah Raja Negara Dan dia berhak Untuk mengeluarkan Perintah Tanpa persetujuan Dari Sok Jisong Nah disitulah Sok Jisong langsung Esmosi Dan ngerasa Bahwa Raja Itu udah berani Ngelawan dia Cuma ya Wajar aja dong Emang lu siapa Kemudian Park Yunhak Bertemu Dengan Yohua Dia bilang bahwa Nantinya Yohua Sok Jisong Dan juga seluruh Keluarga Sok Jisong Bakal diundang Ke tempatnya Raja Karena mau menyebut Kembalinya Anaknya Sok Jisong Suaminya Yohua Dan Yodak minta Tolong banget Sama Yohua Apapun yang terjadi Besoknya itu Jangan Pernah Bantah Raja Sementara itu Park Sok mencoba Mencari informasi Dari si Piljik ini Tapi kan ya Kita tau bahwa Piljik ini kayak Selengean banget Dan dia gak mau Ngasih tau sama Suho Nah karena itu Suho langsung Esmosi dan Bakal memaksa Piljik dengan Melakukan hal ini Nah setelah itulah Piljik takut Dan bilang bakal Ngespill Apapun yang ditanyain Sama Suho Nah hingga Hari ini adalah Hari dimana Keluarganya Yohua Dan juga Sok Jisong Itu diundang Untuk bertemu Dengan Raja Nah itu kan Langsung dispill Untuk menyambut Kedatangan kembali Anaknya si Sok Jisong Si Jong Terus tiba-tiba Raja ngespill Tentang meninggoynya Ayahnya dia Raja sebelumnya 15 tahun yang lalu Nah kesempatan Dimanfaatkan sama Yohua Untuk ngespill Tentang habangnya juga Dan membuat Sok Jisong Itu marah Tapi Raja bilang Gak apa-apalah Dan memerintahkan Sok Jisong Untuk mencari Sampai ketemu Dimanakah abangnya Yohua Dan dia juga Mendatangkan tamu istimewa Secara tiba-tiba Masuklah si Nyonya Oh Yang membuat Semua orang di ruangan itu Kayak kaget banget Termasuk Sok Jisong Kemudian Yohua juga Agak aneh Melihat kondisi Dari si Nyonya Oh ini Kok pucat banget Seperti orang yang sakit gitu Terus Nyonya Oh bilang Bahwa pada Saat ini Dia bakal Mengucapkan selamat Atas kembalainya Anaknya si Sok Jisong Dan bakal menyajikan teh Yang dimana Teh ini adalah Yang dia sajikan Ketika 15 tahun yang lalu Sama Raja Dan itu adalah Teh yang sama Dan sesuai dengan Perintahnya Sok Jisong Pada waktu itu Dia ngespil semuanya Bagaimana dia Bertemu dengan Raja Dan menyajikan itu Nah sebenarnya Tehnya itu kan sempat diminum Sama dayangnya Raja Cuma mungkin bunga yang digunakan Berbeda Karena bunga yang diminum Sama si ini Mbak itu Itu gagak Hancur gitu Sedangkan bunga yang racun itu Kan hancur Yang diminum sama Raja Nah setelah itulah Raja langsung Meninggoy Terus Raja kayak gedeg Sama si Sok Jisong Karena dia bilang Dia gak pernah ingat Tentang hal itu Gitu loh Yaudah Raja langsung Ngasih minuman itu Untuk diminum pertama Oleh anaknya Sok Jisong Si Jung Jung yang gak tau apa-apa Dia pun oke-oke aja Apalagi itu Perintah dari Raja kan Nah terus Yoha bilang langsung kayak Boleh gak aku aja duluan Gitu Terus Mertuanya meminta maaf Atas sikap lancangnya Yoha Kepada Raja Karena udah ya Menghalangi perintah Raja Gitu kan Terus Raja minta Izin sama Sok Jisong Boleh gak itu diminum Sama anak laki-laki Terlebih dahulu Sok Jisong bilang Yaudah gak apa-apa gitu Kagetlah semua orang Karena itu gak sesuai Rencana mereka Mereka berpikir Jisong bakal Menghentikan anaknya Tapi kan kagak Ya gak lah Dia malah bakal Pengen ngekil anaknya Gitu loh Dan akhirnya Raja pun menghentikan Si Jung untuk minum itu Dan Di si Sok Jisong ini Bilang sama Raja Bahwa penjahat sebenarnya Itu adalah si Nyonya Ho Ini Nyonya Ho bilang Yaps Dia memang penjahat sebenarnya Tapi itu atas perintah Dari si Sok Jisong Dan ketika mereka tau Minuman itu Ada racunnya Ibunya si Jung Langsung Menyingkirkan minuman itu Jung tambah kecewa dong Sama ayahnya Karena Ayahnya Tega Bakal ngekil dia loh Dengan meminum itu Tanpa kasih tau Itu minuman apa gitu Dan untuk membuktikan Kejahatan dari Jisong Si Nyonya Ho langsung Minum Minuman itu Dan dibilang sebelum Dia kesana Dia juga sempat minum itu Gitu Dan Yohua kaget dong Dan mencoba untuk Menyelamatkan si Nyonya Ho Dan Raja juga Memanggil Tabib Dan di kesempatan terakhirnya Nyonya Ho memberitahukan Sama Yohua Bahwa Sok Jisong lah Yang ngekil Abangnya Yohua Betapa kaget Dan esmosinya Dia dong ya kan Dan di luar Udah ada Suho pengen Ngasih tau Tentang apa yang dikatakan Piljik sama dia Kepada Raja Dan sebelumnya Suho memberitahukan Sama Yohua Bahwa setelah mereka Menyelesaikan semua Rencana mereka ini Dan berjalan dengan lancar Dia pengen hidup bersama Sama Yohua Tapi Yohua belum ngejawab Cuma dia pengen Yohua jangan sampai terluka Setelah semuanya selesai Kira-kira gimana ya endingnya Ini dari reviewnya By Mimin Ternyata sebelumnya Piljik itu memberitahukan Kepada Suho Bahwa dia ngekil Abangnya Yohua Atas perintah Dari Sok Jisong Terus Nyonya Oh Itu gak bisa Diselamatkan lagi Dan sudah meninggoy Padahal Yohua pengen Tau kelanjutan Dan memastikan Omongan dari Nyonya Oh Tadi Kemudian Raja melihat Yohua pengen nyerang Sok Jisong Lalu dia menghentikan semua Dan nyuruh mereka Segera pulang Yohua bener-bener Terpukul banget Dengan informasi Yang baru aja Dia terima Terus kalian tau Sok Jisong Malah marah sama Raja Dan bilang bahwa Kok misalkan itu pun bener Gak ada lagi bukti Karena Nyonya Oh Sudah meninggoy Bahkan dia gak takut Sama sekali dengan Raja Terus ngespil Bagaimana Raja sebelumnya Itu dia tentang juga Dimana Raja sebelumnya Memiliki Sebuah tujuan Yang berbeda Dengan Sok Jisong ini Dia pengen Rakyat biasa Juga bisa ikut Ujian di istana Untuk jadi Pejabat gitu Cuma Sok Jisong ini Gak mau Dia maunya Harus dari kalangan Bangsawan Karena perbedaan itulah Makanya dia Tidak setuju Dengan Raja yang sebelumnya Dan kali ini Juga dia bakal Maukan yang sama Kepada Raja yang sekarang Kemudian Yunsun beritahukan Sama Yohua Bahwa Park Suho pengen bertemu Sama dia Karena ada hal penting Yang akan disampaikan Yaudah Malamnya Yohua Pergi bertemu Dengan Suho Di tempat Biasa mereka bertemu Di toko buku Disini Yohua memberitahukan Sama Suho Tentang Sok Jisong itu Ngekill abangnya dia Terus Dia gak percaya Sebenarnya kan Dan Suho bilang Yap Itulah yang mau Dia bilang Sama Yohua Karena Yohua Masih belum percaya Dan belum yakin Akan hal itu Dia nanya langsung Sama Piljik Dan sama dong Piljik bilang bahwa Itu atas perintah Dari Sok Jisong Dan sebenarnya Waktu itu Abangnya Yohua Sempat kembali Nah karena ketahuan Sama Piljik Dan juga Sok Jisong Setelah itulah Abangnya Dikill Sama Sok Jisong Dan ketika ditanya Sama Yohua Ada gak Sok Jisong Waktu itu menyaksikan Ada Kata Piljik Makin esmosi lah Yohua kan Dan dia butuh Waktu sendiri Dan dia bilang Sama Suho Untuk jangan Pergi sama dia Dan dia ngerasanya Nyesel banget Karena selama ini Dia mengabdikan hidupnya Dan menganggap Sok Jisong Seperti ayahnya sendiri Tapi ternyata Malah itulah Orang yang ngekill Abangnya Nah setelah itulah Yohua langsung bertekad Bakal menyelesaikan Semuanya Dan bakal ngekill Sok Jisong Jung Akhirnya Diceritakan oleh ibunya Apa yang selama ini Dirasakan oleh Sok Yohua Nah setelah itulah Akhirnya dia tahu Cerita detail Apa yang dirasakan Sama Yohua Dan dia pun menyesal Dan pengen ngebantu Yohua Untuk melepaskan Yohua Agar dia bisa Lebih bebas Ketika di perjalanan Sok Jisong Dan menyesalkan oleh Seorang bertope Yang gak tahu Dia kalau itu adalah Menantunya sendiri Sok Yohua Yohua bilang bahwa Dia bakal mengungkap Siapa sebenarnya Sok Jisong ini Dan dia hampir ngekill Sok Jisong Tapi dihentikan Sama Park Suho Karena bahaya Kalau misalkan Dia ngekill Sok Jisong disana Yohua marah Sama Suho Karena berusaha Menghentikan dia Terus Suho menjelaskan bahwa Jangan memperlukan Sulit dia sendiri Dan dia juga Pernah melakukan hal itu Tapi dia selama ini Menahan Menahan Karena Coba pikirkan Kalau abang lo Juga gak mungkin Mau lo ngelakukan hal itu Sama Sok Jisong Dan untung aja Setelah itu Choyua tersadar Walaupun dia sebenarnya Masih esmosi Terus Kalian tahu Sok Jisong Itu kan ketika Dia balik ke rumah Disini istrinya Sudah kayak Malas banget sama dia Mencoba untuk Menahan diri gitu Karena dia juga Gak bisa berbuat Apa-apa gitu loh Dan yang lucnutnya lagi Sok Jisong ini Memberitahukan sama Menteri temannya ini Untuk mendatangkan Pangeran Ansan Karena dia pengen Melengsarkan Raja yang sekarang Menaikan tahta Si Pangeran Ansan itu Jadi Raja Wah Karena udah gak mau lagi Menurut si Raja yang sekarang Sama dia ya kan Sementara itu Setelah tenang Yohua menceritakan Semuanya Sama Suho Dan dia Kangen banget Sama Abangnya Tapi ya gimana lagi Dia tahu Kalau Abangnya itu Udah gak ada Dan pedang yang dia pegang Sekarang ada Peninggalan Abangnya dia Dan ada pedang itu Kan agak bengkok sedikit Karena dia tadi berlawan Sama Suho Dan disitu dia dapatkan Surat dari Abangnya Dan disana itu Ada dua surat Surat dari Abangnya Surat terakhir Kemudian Satu lagi Itu surat dari Raja Yang terdahulu Yang dicari-cari Sama Raja yang sekarang Dan itu adalah Bukti Yang bisa membuat Sok Jisong Disalahkan Dan dihukum Kesokan harinya Jung bertemu dengan Sok Jisong Dan bertanya Mengenai Kejadian yang kemarin Kalau misalkan Itu Dia tahu racun Apakah Mau nyelamatkan dia Terus Sok Jisong bilang Ya Nggak tahu Disinilah Jung makin Esmosi sama ayahnya Dan bilang bahwa Dia tidak akan Membiarkan ibunya Dan juga istrinya Menderita lagi Dia bakal memasang Garda terdepan Untuk mereka Terus Yohwa Suho Dan yang lainnya Itu membuat Skenario Dimana mereka Membuat seakan-akan Bahwa si Piljik Itu meninggoy Dan Bosnya Suho Bertugas untuk Menyampaikan hal itu Kepada Sok Jisong Dan mengarang Ceritalah mereka Gitu kan Dan bilang bahwa Sok Jisong ini Bakal dilaporkan Ke Raja Karena mereka Punya bukti Yohwa Itu bertugas Bertemu dengan Raja Dan disini Yohwa itu Bertanya dulu nih Sama Raja Untuk memastikan Apakah Raja ini Bisa dipercaya Atau tidak Gitu Kalau misalkan Bukti itu Sudah hilang Ataupun Seandainya ada Apa yang bakal Dilakukan sama Raja Raja bilang Dia bakal Melenyapkan Si Sok Jisong Dan juga Melanjutkan Wasiat Ayahnya dia Dan Yohwa juga Memberikan beberapa Nasihat sama Raja Walaupun sebenarnya Diminta maafkan Karena dia Menasihati Seorang Raja Jadi dia bilang Bahwa selama ini Mungkin Raja itu Terlalu fokus Dengan hal Untuk nangkap Sok Jisong Sehingga dia Terkadang lupa Dengan rakyatnya Dan Raja pun Langsung berpikir Dan dia mengaku Bahwa dia memang Salah di bagian itu Dan tidak pernah Memperhatikan rakyatnya Gara-gara fokus Sama Sok Jisong Dan dia berjanji Bakal tidak akan Mengulangi itu lagi Dan bakal Mujudkan Apa yang dipengen Sama ayahnya dia Nah karena Yohoda percaya Bahwa Raja ini Bakal Raja yang hebat Nantinya Dia memberikan Bukti itu Sama Raja Kemudian Raja Menerima surat terakhir Dari ayahnya Dan dia baca Tadi itu memang Ditujukan sama dia Dan disana Ayahnya Menyebutkan Apa yang dilakukan Sama Sok Jisong Dan pesan terakhir Ayahnya juga adalah Untuk melanjutkan Impian ayahnya Membangun Kerajaan Yang dipengen Sama ayahnya Jadi semua itu Sama Tidak ada perbedaan Perbedaan kasta Yang terlalu banget Gitu loh Terus Apa yang terjadi Sama Piljik Nah diceritakan Sama Yunhak Bahwa mereka Memang tidak Ngekill Piljik Tapi Piljik itu Dikirim Untuk Turun kasta lagi Jadinya dia Balik lagi Menjadi tukang daging Walaupun dia Gak suka Tapi ya Gimana lagi Yang penting Dia tetap bersama Dengan anak buahnya Setelah itu Yunhak Suho Dan juga Bican Itu membuat Rencana lagi Mereka pura-pura Mengantarkan Surat yang Ditujukan Sama Raja Dan anak-anak Buahnya Si Sog Jisong Mengambil Surat itu Dan Mereka sudah Masuk ke Perangkapnya Suho Dan kawan-kawan Kesokan harinya Dibacalah sama Sog Jisong Surat tersebut Kena Setelah itu Setelah itu Dia bertemu Sama Raja Dan memperkenalkan Pangeran Ansan ini Raja bilang Ngapain Pangeran Ansan Dibawa ke situ Sog Jisong bilang Bahwa Ya Kalau misalkan Gak mau Menurut sama dia Silahkan turun Dari tahta Dan dia bakal Menaikkan Si Pangeran Ansan ini Dia juga minta Untuk menurutkan Tahta Jandaratu Nah gak maulah Si Raja Ya kan Itu orang tua dia Kok gitu Dan Setelah itu Si Yunhak masuk Dan menyuruh Anggota-anggota yang lain Menteri-menteri yang lain Itu masuk ke ruangan itu Semuanya Heran lah Sog Jisong Ya kan Dan dia pun Berpamitan Terus Si Yunhak bilang Ups Tunggu dulu Karena ada orang yang Menemuin dia Di situ Dan ketika orang itu Masuk Kagetlah semua orang Orang itu Ternyata adalah Coyoh Menantu Sog Jisong Sendiri Dan orang-orang Bertanya Mengapa Kok cewek Bisa masuk Situ Karena kan Memang gak Boleh Gitu Peraturannya Tapi Raja Mengizinkan Bertanya sama Yehoah Apa yang Dia lakukan Di sana Terus Dispillah Sama Yehoah Tentang Perbuatan Dari Sog Jisong Dari mulai Abangnya Keluarganya Pak Suhu Dan yang lain Termasuk Juga Raja Jadi tujuan Di sana Untuk melaporkan Ayah Mertuanya Sendiri Atas apa Yang dia lakukan Nah setelah itu Pak Suhu Pun langsung Dantang ke sana Dan mengespill Siapakah dia Sebenarnya Dan makin Kagetlah Si Sog Jisong Ini Dan seluruh Menteri-menteri Yang ada Di sana Tapi apakah Sog Jisong Takut Tidak Dia tetap Aja Ngancam Si Yehoah Tapi Yehoah Bilang Oh yaudahlah Dan akhirnya Dia Ngespill Surat terakhir Raja Yang sebelum Yang dikasih Sama Abangnya Dia Dan itu bisa Membuktikan Bahwa Sog Jisong Ini memang Ngelakukan Semua itu Karena hal itulah Seluruh menteri Langsung memojokkan Sog Jisong Ini dan mereka Langsung meminta Klarifikasi Dari Sog Jisong Terus Apakah dia takut Belum Belum Jadi dia bilang Ya emang Kenapa Kok emang Itu benar Toh juga Keputusan itu Dia buat Untuk Kebaikan Negara itu Dan Yehoah Disini Langsung Ngespill Tentang Identitasnya Dia Di luar rumah Dan kagetlah Sog Jisong Akhirnya Dia tahu Kalau Yehoah Adalah Pria Bertopeng Yang dia Anggap Selama ini Setelah itu Raja Memerintahkan Untuk Menangkap Sog Jisong Dan Yips Dia pun Masih Belum Terlalu Sadar Akan Hal itu Tetap Dia bilang Sama mereka Bahwa Joson itu Hanya diisi Oleh Bangsawan Bangsawan Tidak Boleh Diisi Sama Rakyat Rakyat Biasa Wah Ini orang Bener-bener Dan ketika Dia tanya Sama Yehoah Lu siapa Sebenarnya Yehoah Bilang Lu papa Saya itu Menantu Bapak Setelah itu Dibawalah Sog Jisong Dan Dia harus mendapatkan Ganjarannya Sendiri Nah Kesokan harinya Dia langsung Disidang Dan disinilah Dibacakan putusan Oleh raja Apa yang harus Dia terima Jadi raja Yang memutuskan Sog Jisong itu Dicopot Dicopot Dari jabatannya Terus Diturunkan Ke kelas Terendah Dan Diasingkan Sampai Dia meninggoy Dan tempat Pengasingnya Dikasih pagar Berduri Di sebuah Pulau Terpencil Itu tuh Memang pas Banget sih Karena Kalau misalkan Dia langsung Dikil Ya enak Aja Dia Dan Yehoah Sudah meminta Tolong Meminta Bantuan Sama raja Untuk Jangan menghukum Keluarga Sog Jisong Karena mereka Gak tau Menawa Apa-apa Dan raja Pun Menyetujui Hal itu Setelah itu Yehoah Berkunjung ke rumah Lamahnya Yang ternyata Dia diikutin Sama Suho Nah disini Suho Kayak nagih gitu Tentang Pertanyaan Sama Yehoah Beberapa hari Yang lalu Apakah Yehoah Memikirkannya Setelah Mereka Menyelesaikan Semua ini Yehoah Bilang Yep Dia udah Berpikir Dan Ya Walaupun Semua Berakhir Dia tetap Bakal jadi Menantunya Si Sog Jisong Karena kan Dia masih punya Suami Walaupun Nanti mereka Bercerai Dia bakal Balik lagi Jadi janda Cerai Suho bilang Minta tolong Sama raja Untuk membatalkan Pernikahannya Sama Jung Tapi Yehoah bilang Ya Gimana lagi Dia juga Harus nalatin Hukum yang ada Disana Tapi tenang Aja Code 6 Itu memiliki Ide Karena Dia bilang Bahwa Setau dia Yehoah itu kan Pas nikah Gak liat Wajah suaminya Jadi Itu bisa dibilang Satu Enggak Ya kan Nah karena itulah Jadinya Jung langsung Pergi ke Kantor ibu kota Dan bilang bahwa Dia bakal Membatalkan Pernikahannya Karena itu Termasuk Kayak kebohongan Gitu Jadi Keluarganya itu Termasuk dia Kayak nipu Yehoah Karena mereka Belum pernah Bertemu Sebelumnya Jadi dia Kayak udah Nipu Dan meminta Untuk Membatalkan Pernikahannya Dengan Yehoah Dan dia Pengen Yehoah itu Hidup bebas Seperti Sebelum Menikah Gitu lah Nah Mendengar Pernyataannya itu Raja Memberikan Isin Yang kebetulan Raja Diberitahukan Kalau misalkan Jung itu Datang Kesana Raja Bilang Bakal Meminta Kementerian Untuk Membatalkan Pernikahan Dia Sama Choyohua Tapi Tiba-tiba Aja Choyohua itu Menghilang Dan meninggalkan Sepucuk Surat Nah disini Suho Kayak sedih Banget Dan Yunsun Juga Bilang Bahwa Dia gak Tahu Juga Kalau misalkan Yehoah itu Tiba-tiba Memutuskan Pergi Gitu Aja Dan Yehoah juga Berpamitan Sama Jung Walaupun Jung Minta Yehoah Sebelum Dapat rumah Lagi Dia bisa Stay Di sana Tapi Yehoah bilang Ya gak Apa-apa Tiap yang Menjalani Hidupnya Lebih Baik Dan Juga Lebih Bebas Seperti Permintaan Si Jung Juga Sama Dia Kan Dan Jung Juga Tahu Identitas Yoha Selam Dan Dia Ngebantu Yehoah Dan Yehoah Seneng Karena Dia tahu Bahwa Suaminya Adalah Jung Yang Mau Ngebantu Dia Dia Juga Gak lupa Perpamitan Sama Ibu Mertuanya Ibu Mertuanya Minta Maaf Sama Yehoah Tapi Yehoah Bilang Gak Apa-apa Karena Dia Bisa Bertahan Selama Belasan Tahun Itu Karena Ibu Mertuanya Yang Sayang Banget Sama Dia Ini Salah Satu Adegan Yang Bikin Mewek Banget Dan Yehoah Minta Sama Ibu Mertuanya Boleh Nggak Kalau Misalkan Ibu Kau Anggap Sebagai Keluarga Kau Ibunya Bilang Boleh Dan Harus Jadi Wanita Yang Selalu Bahagia Itulah Pesan Ibu Mertuanya Sama Dia Yaudah Kesokan Harinya Yehoah Pergi Dan Suho Itu Telat Datang Kesana Kalau Sudah Agak Sore Jadi Dia Nggak Bisa Lagi Bertemu Sama Yehoah Kemudian Satu Tahun Sudah Berlalu Nah Disini Mereka Sudah Menjadi Hidup Mereka Masing-masing Kot Nam Dan Juga Anak Buahnya So Mereka Seperti Biasa Dan Si Kot Nam Juga Belajar Membaca Menulis Karena Dia Pengen Jadi Orang Yang Hebat Seperti Choyohua Terus Bagaimana Dengan So Dia Mengelola Seperti Biasa Myongdo In Dan Sekarang Yunson Menjadi Salah Satu Dulu Suho Yang Sering Datang Kesana Sekarang Si Yunhak Yps Karena Dia Selalu Pengen Bertemu Sama Yunson Terus Yunhak Nanya Sama Yunson Apakah Dia Punya Rumah Impian Yunson Bilang Belum Yaudah Yunhak Ngajak Mau Nggak Lihat Rumah Impian Yang Lain Yang Mungkin Kamu Suka Diajak Ke Rumah Si Yunhak Ini Kok Diajak Ke Rumah Loh Gitu Kan Terus Yunhak Bilang Mau Lihat Dulu Nggak Gitu Kode Sebenarnya Ngajak Nikah Yunson Cuma Nggak Mungkin Yunson Yang Nyablak Duluan Terus Bican Dan Anak Bos Dia Disuruh Untuk Nikah Cuma Terlalu Terburu Buru Jadinya Anak Bos Bican Nggak Mau Dia Bilang Bahwa Kayaknya Terburu Aku Masih Pengen Ngerasain Pacaran Dulu Sama Bican Untuk Nikah Nanti Ajalah Ya Gitu Kan By the way Bos Mereka Ini Udah Naik Menjadi Menteri Perang Dan Soho Juga Dikasih Hadiah Sama Menteri Perang Yang Baru Dan Ketika Mereka Ngobrol Tiba Tiba Angkutanya Soho Bilang Bahwa Ada Lagi Menciluk Cewek Di Ibu Kota Oh Ya Untuk Si Jung Dia Kembali Lagi Bekerja Di Myung Do In Dan Seperti Biasa Dia Banyak Disukain Sama Pengunjung Pengunjung Di Sana Dan Dia Sering Menceritakan Tentang Mantan Istrinya Choyohua Nah Malamnya Seperti Yang Dilaporkan Sama Anak Buahnya Si Suho Itu Memang Ada Orang Yang Menciluk Cewek Dan Ternyata Ha Si Choyohua Setelah Setahun Menghilang Akhirnya Dia Kembali Dan Menyelamatkan Orang Yang Butuh Bantuan Tapi Di Perjalanan Ketika Kabur Yohua Langsung Bertemu Dengan Park Suho Akhirnya Setelah Sekian lama Mereka Berdua Berjumpa Dan Suho Bilang Bahwa Dia Tidak Akan Pernah Membiarkan Yohua Pergi Lagi Dan Sekarang Dia Bakal Ngejagain Yohua Terus Yaudah Begitulah Endingan Teman Teman Ini Pengennya Sampai Kise Gitu Tapi Kagak Guys Sangat Sangat Ya Begitulah Sopan Banget Drama Btw Terima kasih Setelah Menonton Drama Ini Seru Banget Dan Teman Teman Harus Wajib Nonton Drama Ini Karena Ratingnya Pun Episode Terakhir Sampai 18,4% Btw Thank you Dari awal Sampai Nonton Drama Ini Sampai Jumpa Lagi Di Drama Menarik Lain Bye 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 Sampai 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 Sampai